Lin Long, yang bersembunyi di belakang mereka bertiga, dapat melihat dengan jelas bahwa mereka sebenarnya adalah murid Akademi Sing Wu. Ketika murid-murid ini masuk dan melihat sebenarnya ada tiga orang di dalam, mereka tentu saja terkejut. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa tidak ada harta karun di dalamnya, jadi mereka semua melihat ketiga orang itu dan bertanya, apakah kamu mengambil semua harta karun di dalamnya? Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian, cepat serahkan hartanya, bahkan ada yang berkata, ada juga prajurit level 2 di antara 7 atau 8 orang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tentu saja mereka tidak menganggap serius ketiga orang itu. Ketiga orang itu secara alami setengah mati karena marah. Mereka bahkan tidak melihat bayangan harta karun itu, dan mereka sebenarnya salah paham bahwa mereka telah mengambil harta karun itu. Salah satu pemuda segera berkata dengan dingin, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aula ini sudah seperti ini sejak kita masuk. Tidak ada harta karun sama sekali. Jangan berbohong, tidak ada apa-apa di sini sekarang. Jika bukan kamu yang mengambil harta karun itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Beberapa dari 7 atau 8 orang berkata dengan dingin. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Pemuda lain di antara ketiganya berkata dengan marah. Saat mereka hendak bertarung, pintu lain tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, 10 orang lainnya bergegas masuk. Ada total 4 pintu di sekitar aula, dan sekarang, 3 di antaranya telah dibuka. Melihat 10 orang yang bergegas masuk, wajah ketiga orang itu semakin gelap, karena 10 orang ini adalah orang-orang dari keluarga tak dikenal yang mereka temui dalam perjalanan ke sini. Mereka tidak tahu keluarga mana yang sedang mencari sesuatu. Namun, yang membingungkan mereka adalah 10 orang ini sebenarnya tidak mengikuti mereka, melainkan masuk dari pintu lain. Melihat 10 orang atau lebih masuk, kedua pihak yang hendak bertarung segera mundur dan memfokuskan pandangan mereka pada 10 orang atau lebih. Selusin orang secara alami mengukur aula dan orang-orang di sisi kiri dan kanan aula. Nah, apakah kamu murid Akademi Singwu? 10 orang itu secara alami berasal dari keluarga Fan, dan mereka secara alami menyadari bahwa mereka adalah murid Akademi Singwu. Kamu berasal dari keluarga penggemar, kan? Orang-orang dari Akademi Singwu juga berkata. Itu benar, kami dari keluarga penggemar. Kami sedang mencari buronan dari keluarga penggemar kami ketika kami melihat cahaya aneh berkedip di lembah. Kami mengikuti cahaya itu dan datang. Tanpa diduga, kami menemukan tempat ini, sang pemimpin kata keluarga Fan. Kami juga mengikuti cahaya dan memasuki aula ini. Orang-orang dari Akademi Singwu menganggup dan berkata. Kalian masuk duluan, apakah kalian mengambil barang-barang di dalamnya? Orang dari keluarga Fan bertanya. Tentu saja tidak, saat kita masuk, keadaannya sudah seperti ini. Mereka yang pertama masuk. Orang-orang dari Akademi Singwu segera menunjuk ketiga orang itu. Pria parubaya itu segera tersenyum dan berkata, semuanya, kalian salah paham. Saat kami masuk, aulanya juga seperti ini. Tidak ada apa-apa di dalam. Jika itu hanya murid Akademi Singwu, mereka masih bisa bertarung habis-habisan. Namun, jika orang-orang dari klan Fan dimasukkan, mereka tidak akan bisa menandingi mereka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tidak menguntungkan bagi mereka bertiga menjadi orang luar, dia hanya bisa tersenyum. Bagaimana mungkin kami bisa mempercayaimu? Pemimpin keluarga Fan mencibir. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, jika Anda menuruti apa yang saya katakan, kami tidak akan mempersulit Anda. Lakukan apa yang kamu katakan. Bolehkah aku tahu maksudmu? Pria parubaya itu tidak bisa tidak bertanya. Sederhana saja, keluarkan batu tata ruangmu dan biarkan kami melihatnya. Pemimpin keluarga penggemar terkekeh. Bagaimana mungkin, salah satu pemuda di antara ketiganya berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa jika kalian tidak setuju. Senyum aneh muncul di wajah orang dari keluarga Fan itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orang di sampingnya segera mengepung ketiga orang itu. Kakak laki-laki, melihat situasi ini, wajah kedua pemuda itu berubah dan mereka buru-buru menatap pria parubaya itu. Mereka dapat melihat bahwa tidak hanya lawannya lebih banyak, tetapi mereka juga lebih kuat dari mereka bertiga. Keluarkan batu tata ruang kami. Meskipun pria parubaya itu tidak mau, dia hanya bisa memerintahkan dua pemuda lainnya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan batu tata ruangnya dan dua pemuda lainnya hanya bisa mengikutinya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Melihat mereka bertiga, pemimpin keluarga Fan menganggup puas. Namun, tepat pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menyerang orang terdekatnya. Dua pemuda lainnya juga melakukan hal serupa. Serangan mereka begitu cepat sehingga anggota keluarga Fan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Adapun dua orang yang diserang, terlebih lagi bagi mereka. Kemungkinan besar mereka bertiga tidak ingin dikendalikan oleh orang lain dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Lagipula, tidak ada banyak perbedaan antara mengeluarkan batu tata ruang mereka dan membuat lawannya mengarahkan pedang ke tenggorokannya. Bang, bang, bang. Tiga kekuatan menyerang mereka bertiga pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, yang mengejutkan adalah ketiga kekuatan tersebut tidak mampu mengirim tiga orang dari keluarga Fan terbang. Bukan karena mereka bertiga melakukan serangan balik. Sebaliknya, pada saat kritis itu, Rune tiba-tiba muncul di sekitar mereka bertiga untuk melindungi mereka. Rune tidak hanya melindungi mereka, tetapi energi tak berbentuk juga menyerang balik. Karena itu, tiga orang yang melancarkan serangan diam-diam tidak hanya gagal melukai lawannya, tetapi mereka juga terlempar. Namun, mereka hanya dikirim terbang dan tidak mengalami luka apapun. Kamu mendekati kematian. Melihat situasi ini, pemimpin keluarga Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Berpikir bahwa formasi rahasia membantu mereka, dia segera memesan. Membunuh. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya langsung menyerang ketiga orang tersebut. Pada saat ini, semuanya menstimulasi energi di tubuh mereka dan mengirimkan gelombang energi ke arah ketiga orang tersebut. Tepat ketika semua orang mengira mereka bertiga pasti akan mati karena serangan begitu banyak orang, Rune tiba-tiba muncul di sekitar mereka bertiga untuk melindungi mereka. Kemudian, seperti sebelumnya, energi tak kasat mata keluar dari tubuh mereka. Bang, 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 bang. Mendengar suara seperti itu, orang-orang yang mengepung dan menyerang semuanya terlempar oleh kekuatan Ki yang tak terlihat. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Di sisi lain, pria parubaya bereaksi dan berkata, Allah ini tidak mengizinkan kita untuk menyerang satu sama lain. Mendengar kata-kata itu dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya, orang banyak secara alami menyadari. Anggaplah dirimu beruntung. Pemimpin keluarga penggemar tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kesal. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menjatuhkan ketiga orang itu dan merebut harta yang mungkin telah mereka ambil. Dia tidak menyangka bahwa Allah sebenarnya tidak mengizinkan mereka untuk menyerang satu sama lain. Kami tidak beruntung, salah satu pemuda di antara ketiganya mengertakkan gigi. Izinkan saya ulangi, kami tidak mendapatkan harta apapun. Kami mengikuti peta harta karun dan masuk lebih dulu. Namun, begitu kami masuk, kami datang ke Allah kosong ini dan tidak mendapatkan apapun sama sekali. Titik, lalu, kalian datang satu demi satu tanpa bisa dijelaskan, kata pria parubaya itu. Meskipun dia tidak sabar untuk membelah orang-orang dari keluarga Fan menjadi dua, tidak ada keraguan bahwa lebih baik membuat pernyataan seperti itu saat ini. Saya tidak percaya kecuali Anda menunjukkan kepada kami batu luar angkasa atau mengeluarkan semua isinya. Siapa sangka masyarakat sekitar masih tidak mempercayainya dan semuanya berkata demikian. Mendengar itu, mereka bertiga tentu saja sangat tertekan. Mereka tahu bahwa jika bukan karena perlindungan Runic Magic Array, mereka pasti akan tergeletak di tanah sekarang bahkan jika mereka berhasil dalam serangan diam-diam. Kemudian, pemimpin keluarga Fan berkata dengan dingin, karena Runic Magic Array tidak mengizinkan kami menyerang kalian, kami hanya bisa menunggu kalian meninggalkan tempat ini. Saya tidak percaya kalian akan tinggal di sini selamanya. Setelah dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa memang tidak ada harta karun apapun, dia secara alami mengalihkan perhatiannya ke ketiga orang itu lagi. Hal ini tentu saja membuat mereka bertiga semakin tertekan. Begitukah? Jika kita benar-benar harus keluar, setidaknya aku akan menyeret beberapa dari kalian bersamaku. Salah satu pemuda di antara ketiganya berkata dengan marah. Sedangkan kamu, nak, kamu milikku. Pria parubaya itu menunjuk ke arah pemimpin keluarga Fan dan berkata, Hahaha, bagaimana kami bisa memberimu kesempatan seperti itu ketika saatnya tiba? Pemimpin keluarga penggemar tidak bisa menahan tawa. Mereka memiliki banyak orang, dan ada dua ahli bela diri kelas dua di antara mereka. Tentu saja, mereka tidak takut. Saat mereka bertengkar, beberapa murid dari Akademi Singu sudah berjalan ke tembok sekitarnya. Alasan mengapa mereka berjalan mendekat adalah karena mereka melihat Runei King besar di dinding. Pada saat inilah juga seorang murid Akademi Singu tiba-tiba membaca, ini adalah reruntuhan orang tua ini. Cara memasuki dunia rahasia di reruntuhan itu sangat sederhana. Selama empat pintu aula utama berada setelah terbuka sepenuhnya, kalian bisa memasuki dunia rahasia di reruntuhan. Namun, lelaki tua ini sebenarnya tidak memiliki harta apapun, jadi aku khawatir aku akan mengecewakan kalian. Apa-apaan? Mendengar ini, yang lain menjadi bingung, dan mereka semua melihat ke arah murid Akademi Singu yang telah berbicara. Melihat semua orang memandangnya, murid itu membuka mulutnya dan berkata, ini pasti ditulis di aula utama oleh pemilik reruntuhan. Bukankah ada tanda di dinding sekitarnya? Kapan kata-kata ini muncul? Seseorang bertanya dengan ragu. Namun, mereka segera menemukan bahwa ada beberapa kata di dinding yang aslinya ditulis dengan huruf Runei. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang baru saja dibacakan oleh muridnya. Murid itu segera menjelaskan, memang benar, itu semua adalah Runei sekarang. Namun, dengan pemahamanku tentang Runei King Agung, sederet kata segera muncul setelah aku dengan santai menekan posisi kunci dengan telapak tanganku. Begitu, kalian memang layak menjadi murid Akademi Singu. Pemimpin keluarga Fan hanya bisa menghela nafas. Jika bukan karena seseorang yang memiliki pemahaman tentang Runei King Agung, mereka pasti akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Menurut kata-kata ini, tidak ada harta karun sama sekali di aula utama ini. Pria parubaya di antara mereka bertiga berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya terus berpikir bahwa mereka memiliki harta karun. Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu kalau kalian punya harta karun? Lagipula, kata-kata itu tidak menyebutkannya. Pemimpin keluarga Fan terkekeh. Kamu hanya mengincar kami. Saat kami memasuki dunia rahasia nanti, aku pasti akan membunuhmu jika aku punya kesempatan. Salah satu pemuda di antara ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Cek-cek, kamu hanya seorang seniman bela diri kelas satu puncak, dan kamu ingin menjadi lawanku. Pemimpin keluarga Fan mencibir. Mendengar hal itu, pemuda itu hanya bisa menutup mulutnya. Tanpa diduga, pria parubaya itu tidak membantah. Karena kita bisa memasuki dunia rahasia setelah membuka keempat pintu, kalian berdua akan pergi dan membuka pintu terakhir. Pemimpin keluarga Fan berkata kepada kedua bawahannya. Ya, keduanya merespon dan segera berjalan menuju pintu terakhir. Segera, mereka tiba di depan pintu dan keduanya mengulurkan tangan untuk meraih pegangan pintu pada saat yang bersamaan. Namun, yang mengejutkan semua orang, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Aneh, sangat mudah bagi kami untuk membuka pintu sebelumnya. Melihat situasi ini, semua orang yang hadir menjadi bingung. Cobalah untuk merangsang energi dalam tubuhmu. Pemimpin keluarga Fan berkata sambil mengerutkan kening. Keduanya segera menstimulasi energi di tubuh mereka, namun meski begitu, pintunya tetap tidak bergeming. Aku khawatir kalian belum makan, kan? Biar aku coba. Kerutan didahi pemimpin keluarga Fan semakin dalam. Sosoknya bergerak dan dia langsung berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di depan pintu, dia juga mengulurkan tangan untuk menariknya, tapi dia tetap tidak bisa membukanya. Aneh, melihat pemimpin keluarga penggemar tidak bisa membuka pintu sendiri, semua orang semakin bingung. Kakak Hei, kenapa kamu tidak mencoba menyerang dengan telapak tanganmu? Pada saat ini, seseorang dari keluarga Fan tiba-tiba berkata. Kakak yang dia sebutkan tentu saja adalah pemimpin keluarga penggemar. Dia adalah prajurit kelas 2 dan kekuatannya mendekati tahap tengah kelas 2. Metode ini tidak buruk. Kakak dia mengangguk. Setelah menghela nafas panjang, dia langsung menyerang pintu di depannya dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan menghantam pintu, menimbulkan suara keras. Pada saat yang sama, energi tak berbentuk menyerang balik Kakak Hei, membuatnya terbang. Setelah merangkak dari tanah dengan ekspresi malu, dia menemukan bahwa pintunya masih tidak bergerak. Sial! Apa-apaan ini! Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sepertinya pintu ini hanya bisa dibuka dari luar, kata seseorang. Seharusnya begitu. Kebanyakan orang langsung setuju. Lagi pula, ketika mereka masuk dari luar, mereka dengan mudah membuka pintu yang menghalangi mereka. Hanya saja kita bahkan tidak tahu di mana pintu masuk lainnya berada. Setelah mengkonfirmasi hal ini, banyak orang segera menggelengkan kepala. Mengapa kita tidak mengirim beberapa orang untuk mencari tahu di mana pintu masuknya? Seseorang menyarankan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengajukan diri untuk pekerjaan itu. Lagi pula, jika mereka tidak dapat menemukan pintu masuk dan alam mistik terbuka, mereka tidak akan bisa masuk pada saat pertama. Mengapa kalian bertiga tidak mencobanya? Kakak dia memandang mereka bertiga dan berkata, Mustahil, pria parubaya itu dengan tegas menolak. Tidak mudah bagi mereka untuk masuk, jadi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Lalu, bagaimana kalau mengirim beberapa orang dari Akademi Singwu mu? Kakak he memandang murid-murid dari Akademi Singwu dan berkata, Ini. Dalam sekejap, para murid itu saling memandang. 1402 Saudaraku hei, aku khawatir aku tidak akan dapat menemukannya jika aku keluar. Ini pertama kalinya aku datang ke dunia rahasia seperti ini. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saudaraku hei, aku juga. Aku tidak mau ketinggalan. Murid-murid ini juga tidak mudah untuk dihadapi. Semuanya mengatakan hal yang sama. Itu tidak bagus. Kita tidak bisa memasuki dunia rahasia jika kita hanya berdiri di sini. Kakak dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudaraku hei, bagaimana kalau ini? Biarkan Tau Swee pergi, kata salah satu orang dari Akademi Singwu sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menunjuk salah satu dari mereka. Itu adalah pemuda yang pemalu dan berpenampilan sederhana. Murid Akademi Singwu ini berusaha menyenangkan Saudara Hei dan keluarga Fan. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Ya, menurutku sebaiknya melepaskan Tau Swee. Orang lain dari Akademi Singwu juga mengangguk. Tau Swee, karena semua orang ingin kamu pergi, pergilah. Jangan khawatir, jika kamu tidak bisa datang tepat waktu, mereka tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saudaraku dia tidak bisa menahan tawa. Ini, ekspresi pahit muncul di wajah Tau Swee. Dia juga tidak mau ketinggalan. Namun, ekspresi murid Akademi Singwu yang menunjukkannya berubah. Tau Swee, apakah kamu meremehkan klan Fan? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Mendengar ini, Tau Swee terkejut dan buru-buru berkata. Dia tidak memiliki dukungan sama sekali. Selain itu, bakatnya juga tidak menonjol, dan dia tidak dipandang baik oleh gurunya. Beraninya dia menyinggung seseorang dari keluarga Fan. Lalu kenapa kamu tidak keluar mencarinya? Orang yang sebelumnya berkata dengan dingin. Oke, oke, aku akan keluar. Tau Swee hanya bisa berkata dengan wajah sedih. Saat dia berbicara, dia segera kembali ke tempatnya datang. Dia secara alami akan pergi dari pintu asalnya. Lagi pula, dia sudah familiar dengan cara dia datang. Siapa namamu? Setelah Tau Swee pergi, Saudara He memandang murid Akademi Singwu dan bertanya. Saudaraku He, namaku Mokai. Aku kenal Tuan Mudavan. Orang itu langsung tersenyum. Mokai, aku akan mengingatmu. Jika ada hal baik di masa depan, aku akan memikirkanmu dulu, kata Brother He. Terima kasih banyak, Saudaraku He. Mokai mau tidak mau berkata dengan gembira. Sekelompok orang segera menunggu di aula utama. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah beberapa saat, Tau Swee, yang telah pergi sebelumnya, sebenarnya masuk melalui pintu yang sama. Tau Swee, apa yang kamu lakukan, Mokai hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti karena dia menyadari ada lima orang yang mengikuti di belakang Tau Swee. Dia berhenti sebelum dia selesai berbicara. Dia melihat lima orang mengikuti di belakang Tau Swee dan Tau Tau Swee. Li Han secara alami adalah orang yang tangan kanannya dipotong oleh Lin Long. Namun, orang-orang yang mengikuti Li Han jelas bukan dari Akademi Singwu. Li, Fan, untuk mengatakan. Te, Mo, untuk mengatakan. Li, Te, Li untuk mengatakan. Te, Li ke, Li, Li. Te, untuk mengatakan. Semuanya, Li tidak bilang. Li, Te, Tau. Mereka-mereka-mereka bersama mereka. Dengan-dengan-dengan, mereka. Di antara kelompok Li Han, ada dua prajurit tingkat dua. Dengan kata lain, mereka memiliki beberapa orang lagi yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun. Kakak He, aku tidak mau. Li, Tau Swee buru-buru berkata saat melihat ekspresi jelek di wajah kakak He. Mengapa kamu tidak keluar dan mencari pintu masuknya? Saudaraku dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ya, 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 kata Tau Swee dan berjalan keluar. Apakah kamu lihan? Saudara He memandang lihan dan mengerutkan kening. Ya, kakak He, saya lihan. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Mudavan di Akademi Singwu, lihan buru-buru berkata. Meskipun dia tidak mengenali kakak He, dia tahu bahwa kakak He dan yang lainnya mengenakan pakaian keluarga Fan. Apakah begitu? Saudara He menganggup dan bertanya, siapa mereka? Mereka dari keluarga Li. Mereka datang ke Akademi Singwu untuk menemui saya. Kami kebetulan lewat dan melihat cahaya, jadi kami masuk. Lihan tersenyum. Anggota keluarga Li. Di mana keluarga Li? Apakah mereka kuat? Saudara dia bertanya lagi. Kekuatan kami rata-rata. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan keluarga Fan? Lihan tersenyum. Begitukah? Jangan bertengkar dengan keluarga Fan nanti jika ada harta karun, kata saudara He. Ini, mendengar kata-kata kakak He, Lihan merasa canggung. Seorang pemuda yang beberapa tahun lebih tua darinya langsung tertawa dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Kami tidak akan bertengkar dengan keluarga Fan. Itu bagus. Saudara dia mengangguk. Pada saat itulah suara langkah kaki terdengar dari luar pintu tempat brother He dan yang lainnya masuk. Mereka segera menoleh dan melihat seseorang berlumuran darah tersandung dari pintu. Setelah memasuki aula, dia langsung bersandar pada pilar di tengah aula dan perlahan duduk di tanah. Sebelum dia bisa duduk, empat orang lainnya bergegas masuk dari pintu. Orang-orang ini masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Mereka hanya melirik orang-orang di aula utama sebelum mereka bergegas menuju pria berlumuran darah dengan tatapan membunuh. Melihat keempat orang ini, saudara He dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Keempat orang ini semuanya adalah prajurit tingkat kedua, dan salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai puncak tingkat kedua. Mengingat kekuatan keempat orang ini, mereka akan mampu menyapu bersih mereka semua dari keluarga Fan dengan santai. Sial, bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Saudara He dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Keempat orang ini bahkan tidak melihat ke arah mereka. Sepertinya mereka tidak mempedulikannya. Wuanguo, hari ini adalah hari kematianmu. Salah satu dari mereka mengarahkan pedang di tangannya ke orang yang berlumuran darah. Saat ini, orang dengan rambut acak-acakan dan berlumuran darah mengangkat kepalanya. Seharusnya dia terlihat sangat malu, tapi siapa sangka dia malah tertawa. Anda salah. Salah. Orang itu mencibir. Kalau begitu aku akan memotong salah satu lenganmu terlebih dahulu dan memberitahumu apa itu rasa sakit. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya segera menebas ke arah Wuanguo. Desir. Di tengah suara seperti itu, pedang itu menebas lengan Wuanguo dengan sangat cepat. Namun, pada saat ini, sebuah rune tiba-tiba muncul dan melindungi lengan Wuanguo. Pada saat yang sama, energi tak berbentuk melakukan serangan balik. Karena lengah, orang itu langsung diterbangkan. Ini, apa yang terjadi? Setelah merangkak dengan sedih, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang lain juga tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan hati-hati melihat orang bernama Wuanguo itu. Saudaraku, kamu salah. Sebenarnya, susunan rahasia Allah inilah yang tidak memungkinkan kita untuk menyerang satu sama lain. Jika dia menyerangmu sekarang, dia juga akan terkena serangan balik oleh energi Allah. Saudara dia memandang orang itu dan tersenyum. Karena pihak lain begitu kuat, dia tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengannya, terlepas dari apakah mereka akan bertarung nanti. Apakah begitu? Orang yang dikirim terbang itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkan bawahanku mencoba menyerangmu. Saudara dia tersenyum. Baiklah, mari kita mencobanya. Orang itu mengangguk. Saudara He segera berkata kepada salah satu bawahannya, Ahfei, pergilah dan cobalah. Ya, salah satu orang dari keluarga Fan segera berdiri dan berjalan di depan orang itu. Melihat orang bernama Ahfei ini tidak terlalu kuat, orang itu tidak perlu khawatir. Kakak, perhatikan baik-baik. Sambil berkata begitu, Ahfei segera melayangkan tinjunya ke arah orang itu. Tinjunya mendarat di tubuh orang itu, tetapi tanda tiba-tiba muncul untuk melindunginya. Kemudian, energi tak berbentuk langsung menyerang balik tubuhnya dan membuatnya terbang. Melihat ini, orang itu hanya bisa menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan. Kemudian, dia melihat orang yang berlumuran darah dan berkata dengan dingin, Wu Anguo, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Wu Anguo tidak bertengkar dengannya. Sebaliknya, dia mengambil pil penyembuh dan menelannya, lalu bermeditasi di tempat. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dari penampilannya, sepertinya dia tahu kalau mereka tidak bisa saling menyerang. Tempat macam apa ini? Pria itu bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi yang sangat serius. Terlebih lagi, dia memiliki temperamen unik yang tidak dimiliki orang lain. Temperamen ini sepertinya hanya milik keluarga kerajaan, bukan. Saudara Hei, yang sedang menatapnya, terkejut. Dengan kecurigaan seperti ini, dia tampak lebih hormat dan segera berkata, ini adalah reruntuhan. Mungkin ada beberapa harta karun di sini, jadi kami berkumpul di sini. Menghancurkan. Mengatakan itu, orang itu mengerutkan kening dan kemudian bertanya, lalu, kenapa kalian masih di sini? Hanya dengan membukanya kita bisa memasuki dunia rahasia. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu di sini selamanya, jawab Brother Hei. Melihat sekeliling, orang itu bertanya, dengan kata lain, masih ada satu pintu yang belum dibuka. Ya, saudara dia mengangguk. Lalu apa yang masih kalian lakukan? Kenapa kalian tidak membuka pintu itu? Orang itu bertanya. Pintu ini hanya bisa dibuka dari luar. Kami sudah memanggil orang untuk mencari di luar. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk membukanya, kata Brother Hei. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu, kata orang itu dengan dingin. Orang itu berkata dengan dingin, lalu berkata kepada saudara Hei, panggil beberapa orang lagi keluar dan segera buka pintu itu. Dia ingin menangkap atau membunuh Wu Anguo secepat mungkin, jadi tentu saja dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Lagipula, jika dia tinggal terlalu lama, kekuatan Wu Anguo akan pulih. Bahkan jika mereka berhasil menjatuhkan Wu Anguo pada akhirnya, mereka harus membayar harganya. Ini, mendengar itu, kakak Hei bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa dia perintahkan adalah bawahannya, tapi bagaimana dia bisa membiarkan bawahannya keluar. Mendengar itu, orang itu langsung berkata dengan dingin, apa? Kalian tidak bersedia? Saya masih belum menanyakan nama Anda yang terhormat. Saudara dia mengubah topik pembicaraan. Tidak ada salahnya memberitahumu. Karena itu, pria itu mengeluarkan token perak mengkilap dari tubuhnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Semua orang melihat ada karakter Wu, di tengah-tengah token, dan di kedua sisi karakter, ada dua harimau yang hidup dan hidup. Ini, semua orang pasti bingung. Beberapa dari mereka merasa familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat apa yang diwakilinya. Orang itu tidak berkata apa-apa, tapi tangan kanannya yang memegang token itu bergetar hebat. Setelah guncangan ini, semua orang menyadari bahwa kedua harimau itu sepertinya telah melompat keluar. Ada pun kata, Wu, bahkan lebih aneh lagi, seolah-olah itu adalah orang yang menunggangi dua harimau. Gambar seperti itu muncul, dan kemudian, token itu kembali normal lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat terkejut, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Saya ingat sekarang, token ini milik keluarga kerajaan Bang Sawu. Keluarga kerajaan Wu Nation, mereka yang tidak tahu apa-apa juga kaget saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka akan melihat seseorang dari keluarga kerajaan Bang Sawu di sini. Meskipun Bang Sawu tidak dianggap sebagai negara besar di antara banyak negara di dunia ini, dan kota Singwu mereka bukan milik Bang Sawu, bagaimana mereka bisa memprovokasi keluarga kerajaan Bang Sawu. Benar, saya Wu Jinyu, bawahan putra mahkota negara Wu. Hari ini, saya datang ke sini untuk melenyapkan pengkhianat ini. Kata orang itu dengan bangga. Jadi itu Tuan Wu, kata Saudara He Buru-Buru. Dalam hatinya, dia merasa beruntung karena tidak menyinggung Wu Jinyu. Kalau tidak, bahkan sepuluh Saudara He tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kalau begitu, apa kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kemudian, Wu Jinyu melihat ke arah kerumunan dan berkata, Ini. Mendengar dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir secara alami saling memandang. Tuan Wu, kita tidak bersama, jadi agak sulit. Bagaimana kalau begini, saya akan mengirim satu orang, tiga lainnya akan mengirim satu orang, dan kedua tim Anda masing-masing akan mengirim satu orang. Bagaimana menurut Anda? Kata Saudara dia. Dua tim yang dia bicarakan adalah tim murid kota Singwu dan tim Lihan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Pria Parubaya di antara ketiganya segera memelototi Brother He dan berkata, Hanya ada tiga orang. Jika salah satu dari mereka pergi, bagaimana mereka bisa memperebutkan harta karun itu nanti? Tanpa diduga, Wu Jinyu menganggup dan berkata, Ayo lakukan seperti ini. Tuan Wu, ini tidak akan berhasil. Kita hanya bertiga, Pria Parubaya itu buru-buru menangis. Kenapa? Apakah kamu tidak menempatkan negara Wu ku di matamu? Tanpa diduga, Wu Jinyu berkata dengan dingin. Negara Wu sangat kuat, bagaimana mungkin Pria Parubaya itu berani menyinggung perasaan mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan muram menganggupkan kepalanya dan setuju. Saat itu, salah satu dari dua pemuda hanya bisa dipilih. Segera setelah itu, tiga lainnya juga dipilih. Baiklah, kalian berempat boleh pergi, kata Wu Jinyu tidak sabar setelah menentukan pilihannya. Mereka berempat hanya bisa segera pergi. Setelah itu, Aula menjadi sunyi. Setengah jam kemudian, orang-orang yang keluar masih belum kembali. Hal ini membuat orang-orang yang hadir sedikit cemas. Jika orang-orang itu tidak membuka pintunya nanti, beberapa dari kalian hanya bisa pergi, kata Wu Jinyu sambil mengerutkan kening. Orang-orang kuat yang dia maksud secara alami adalah saudara He dan yang lainnya yang telah mencapai peringkat kedua. Baiklah, kakak He mengangguk. Tepat pada saat ini, terdengar suara berderit, dan pintu terakhir terbuka. 1403. Begitu pintu terbuka, selusin orang bergegas masuk. Yang mengejutkan semua orang di dalam adalah bahwa 10 orang ini bukan salah satu dari mereka yang keluar dari sini. Namun, beberapa dari mereka mengenalinya karena mereka berasal dari kota Singu. Ketika orang-orang ini masuk dan melihat ada begitu banyak orang di dalam, mereka terkejut. Kemudian, pemimpin kelompok itu memandang ke arah saudara He dan berkata, Saudara He, kamu di sini juga. Kakak He tidak menjawab dan hanya mendengus dingin. Kami baru saja menemukan cahaya aneh dan butuh waktu lama bagi kami untuk menemukan tempat ini. Sepertinya kalian sudah lama datang ke sini. Kakak He, apakah kalian mengambil semua harta karun di dalamnya? Saudaraku dia tidak menjawab, tetapi orang itu terus bertanya. Kakak He masih mendengus dingin. Saat dia mendengus, dia secara alami melihat sekeliling dengan hati-hati. Bagaimanapun, keempat pintu itu terbuka dan mereka bisa memasuki dunia rahasia kapan saja. Saudaraku dia tidak menjawab. Sebaliknya, seseorang tersenyum dan berkata kepada orang itu, Pak Mansu, tidak ada harta karun apapun di sini. Namun, dunia rahasia akan segera terbuka. Jika saatnya tiba, kita bisa memasuki dunia rahasia untuk mendapatkan harta karun itu. Apakah ini benar? Mendengar ini, orang itu mau tidak mau merasa bahagia. Dia juga seorang pria parubaya. Orang yang menjawabnya adalah murid dari Akademi Singwu. Itu benar, kata murid dari Akademi Singwu. Itu bagus. Pak Mansu mengangguk dan memandang murid dari Akademi Singwu. Kamu mengenaliku. Pak Mansu adalah tetua keluarga Su di kota Singwu. Siapa yang tidak mengenalmu? Murid dari Akademi Singwu berkata dengan hormat. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Su. Tidak heran jika mereka yang tidak mengenali Pak Mansu tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun keluarga Su lebih lemah dari keluarga Fan, keluarga ini masih dianggap sebagai keluarga yang kuat di kota Singwu. Itu benar, mendengar kata-kata itu, Pak Mansu berseri-seri dengan gembira. Saudara He mencibir, apa maksudmu dengan siapa yang tidak mengenalmu? Menurutku tidak banyak orang di sini yang mengenalimu. Haha, tidak apa-apa. Pak Mansu tidak peduli dan tertawa. Dia tentu saja gembira memiliki kesempatan mendapatkan harta karun tanpa alasan. Sebaliknya, Saudara He justru sebaliknya. Kedatangan Pak Mansu dan yang lainnya tidak diragukan lagi membuatnya semakin sulit mendapatkan harta karun itu, jadi bagaimana dia masih bisa tersenyum. Pada saat ini, Wu Jinyu berkata dengan dingin, tidak peduli dari klan mana kamu berasal, kamu harus mendengarkanku hari ini, apapun yang terjadi. Siapa kamu? Setelah mendengar nada bicara Wu Jinyu dan melihat bahwa Wu Jinyu dan yang lainnya sangat kuat, Pak Mansu mau tidak mau harus sangat berhati-hati. Saya adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan Wu, kata Wu Jinyu. Tuan Wu mengatakan yang sebenarnya. Dia memang anggota keluarga kerajaan negara Wu, kata murid dari Akademi Sing Wu. Seseorang dari keluarga kerajaan negara Wu. Mendengar ini, Pak Mansu dan yang lainnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat memahami mengapa anggota kerajaan Wu yang bermartabat akan kembali ke pegunungan Sing Wu. Saya datang ke sini hari ini untuk menangkap dan membunuhnya. Wu Jinyu menunjuk ke arah Wu Anguo, yang berlumuran darah di tanah. Tentu saja, Pak Mansu dan yang lainnya tanpa sadar memandang orang itu. Aku tidak meminta apapun lagi darimu. Aku hanya memintamu bekerja sama denganku. Setelah memasuki dunia rahasia, bunuh dia dengan sekuat tenaga. Siapapun yang membunuhnya dan memenggal kepalanya pasti akan bisa menikmati kekayaan besar. Di kerajaan Wu, selain itu, jika Anda memiliki permintaan dalam hal seni bela diri atau alkimia, kerajaan Wu akan memuaskan Anda. Wu Jinyu berkata dengan keras. Tuan Wu, apakah ini benar? Mendengar perkataannya, sebagian besar orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka tidak hanya dapat menikmati kekayaan besar di kerajaan Wu, tetapi mereka juga dapat menerima perlakuan seperti itu dalam seni bela diri dan alkimia. Siapa yang tidak tergoda? Sebagai seorang jenderal di bawah putra mahkota, saya tentu saja menepati janji saya. Wu Jinyu berkata lagi, Tuan Wu, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh orang ini. Mendengar kata-kata Wu Jinyu, semua orang yang hadir sangat gembira. Seolah-olah mereka telah menjatuhkan Wu Anguo yang berlumuran darah. Pak Mansu tentu saja mengatakan hal yang sama. Namun, dia kemudian bertanya dengan ragu, jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak menjatuhkannya sekarang? Pak Mansu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Jika kami dapat menjatuhkannya, apakah kami masih membutuhkan kamu untuk mengatakan itu? Saudaraku dia tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Pak Mansu, runik magic arah tidak memungkinkan orang untuk menyerang satu sama lain, murid Akademi Sing Wu buru-buru menjelaskan. Jadi begitu, Pak Mansu dan yang lainnya segera mengerti. Pada saat inilah Rune di sekitar aula tiba-tiba mulai berkedip dengan ganas. Setelah itu, lingkaran cahaya yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di tengah aula. Lingkaran cahaya ini sepertinya adalah jalan menuju dunia rahasia. Melihat lingkaran cahaya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di tengah teriakan tersebut, mereka semua berebut mendekati lingkaran cahaya. Namun, mereka yang bergegas lebih dulu dengan cepat bangkit kembali. Situasi ini menyebabkan mereka merugi. Seseorang yang mengetahui situasinya segera berkata, lingkaran cahaya belum terwujud, jadi tidak mungkin untuk melewatinya. Jadi begitu, mereka yang tidak mengetahui situasinya segera menghela nafas lega. Pada saat ini, Lin Long, yang bersembunyi di belakang, juga berjalan mendekat. Kamu, siapa kamu? Melihat tiba-tiba ada orang tambahan di belakang mereka, saudara He tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Lin Long tersenyum acuh, tak acuh. Lin Li, itu kamu, Li Han, yang berada di seberangnya, berteriak. Mendengar suara Li Han, orang-orang dari keluarga Fan tertegun sejenak sebelum mereka pulih. Mereka semua menunjuk ke arah Lin Li dan berkata, benar, dia adalah Lin Li. Mereka keluar untuk mencari Lin Li, tetapi karena mereka tidak dapat menemukannya, mereka baru masuk setelah menemukan beberapa reruntuhan. Karena itu juga mereka lupa mencari Lin Li. Sekarang setelah mereka mengetahui Lin Li sebenarnya berdiri di depan mereka, mereka semua tertegun sejenak sebelum bereaksi. Lin Li, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu tetap bersikeras untuk datang. Saudara dia tidak bisa menahan tawa. Dari kelihatannya, dia sudah menangkap Lin Long. Mendengar kata-katanya, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saya harap Anda beruntung. Semoga beruntung. Saudaraku, aku pasti akan menangkapmu dan membawamu ke kepala keluarga, ketuan muda Fan. Saudara dia terkekeh. Menurutnya, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjatuhkan Lin Long di alam mistik dengan begitu banyak orang. Terlebih lagi, jika saatnya tiba, Wu Jinyu dan yang lainnya pasti akan membantunya. Lin Li, bukan hanya kakak He dan yang lainnya yang ingin menangkapmu. Aku, Li Han, juga tidak akan melepaskanmu. Li Han juga berkata dengan dingin. Hari-hari ini, setiap kali dia melihat tangannya yang terluka dan tidak dapat disembuhkan, ada kemarahan yang tak terkendali di dalam hatinya. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin memotong Lin Long menjadi beberapa bagian. Karena itu juga dia menelpon orang-orang dari keluarga Li yang jauh dari kota Sing Wu. Kakak kedua, siapa Lin Li ini? Seorang pemuda di samping Li Han bertanya. Kakak, dialah orang yang memotong tanganku. Li Han berkata dengan dingin. Apakah begitu? Mendengar hal itu, senyuman sinis muncul di wajah pemuda itu. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar berani memotong tangan saudara laki-lakiku yang kedua. Nanti, aku, Li Zi, pasti akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Li. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan. Aku harap kamu bisa menangkapnya. Lin Long tersenyum dengan tenang. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman seperti itu. Pada saat inilah halo akhirnya terwujud. Begitu mereka melihat ini, orang-orang yang hadir segera bergegas menuju halo, berusaha menjadi yang pertama melakukannya. Saat mereka hendak bergegas masuk, istilah rune sederhana terdengar di telinga mereka. Mendengar istilah rune ini, orang-orang yang hendak bergegas masuk menghentikan langkah mereka. Kemudian, suara halus terdengar di telinga mereka. Saat kamu memasuki alam mistik, ucapkan istilah rune ini dan tambahkan kode rahasiamu. Setelah kamu masuk, kamu akan tetap bersama. Kode rahasia, kode rahasia apa? Mendengar ini, seseorang mau tidak mau bertanya. Namun, suara halus itu telah menghilang. Itu pasti kode rahasia yang kita buat sendiri. Pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Segera setelah itu, anggota tim yang sama berkumpul. Kemudian, mereka bergegas menuju lingkaran cahaya. Mereka bergegas masuk satu demi satu, dan tak lama kemudian, hanya ada beberapa orang yang tersisa di luar lingkaran cahaya. Orang-orang ini adalah Wu Jinyu dan yang lainnya, Wu Anguo yang berlumuran darah, Lihan, dan orang terakhir adalah Linlong. Dibandingkan dengan Linlong, Saudara He dan yang lainnya jelas lebih tertarik pada harta karun di dalamnya. Wu Anguo, kamu tidak mau masuk. Wu Jinyu memandang Wu Anguo dengan dingin. Saat ini, Wu Anguo berdiri dan menyebabkan rambutnya ke samping. Dia tersenyum. Jangan khawatir, aku akan masuk. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan dia langsung berlari ke dalam lingkaran cahaya. Melihat dia masuk, Wu Jinyu segera berteriak, kejar dia. Di saat yang sama, dia juga bergegas masuk, dan bawahannya mengikutinya. Lin Li, giliranmu. Lihan menatap Linlong. Mau mu. Dengan mengatakan itu, Linlong juga melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Sosoknya bersinar, dan dia menemukan dirinya berada di kota yang bobrok. Kota ini jelas terlihat lebih besar dari kota Singwu, dan ada banyak bangunan di mana-mana. Sayangnya, semuanya hancur. Selain itu, seluruh kota sangat sepi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Berpikir bahwa ini adalah dunia rahasia diruntuhan, Linlong merasa lega. Aku ingin tahu di mana harta karun itu berada. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Dia awalnya datang ke sini karena dia bosan, dan tidak ada pekerjaan. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang di sini. Dengan pemikiran itu, Linlong dengan hati-hati berjalan masuk. Alasan mengapa dia berhati-hati adalah karena dia takut bertemu saudara He, Lihan, dan yang lainnya. Lagipula, orang-orang itu datang bersama karena istilah Rune. Jika dia bertemu sekelompok orang, pasti akan merepotkan. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong mendengar suara samar datang dari rumah kayu bobrok di depannya. Ada seseorang. Dengan pemikiran itu, Linlong diam-diam mendekati rumah. Segera, dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia menemukan ada empat orang di dalam. Yang mengejutkannya adalah keempat orang tersebut adalah Hu Jinyu dan yang lainnya. Secara logika, orang-orang ini ada di sini untuk Wu Anguo, jadi tidak masalah baginya untuk bertemu dengan mereka. Itulah yang dipikirkan Linlong. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, Linlong tidak ingin bertemu orang-orang ini. Jika keempat orang ini menyerangnya, dia tidak punya peluang untuk menang. Karena dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mendengar gerakan mereka, Linlong tidak berpikir untuk segera pergi. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah dia bisa mendengar sesuatu. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan cemas, Tuan Wu, bukankah tidak pantas bagimu untuk mengungkapkan identitas kami? Lagipula, jika mereka mengetahui bahwa kami sedang mengejar Pangeran Kedua dan menyebarkan berita tersebut, itu akan sangat buruk. Tidak menguntungkan bagi Pangeran Pertama. Wu Anguo sebenarnya adalah Pangeran Kedua Negara Wu. Mendengar ini, Linlong terkejut. Dia pikir itu adalah seseorang yang telah menyinggung keluarga Kerajaan Negara Wu. Dia tidak menyangka ini akan menjadi pertandingan antar Pangeran. Namun, Wu Jinyu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Setelah kita membunuh Pangeran Kedua, kita tidak akan membiarkan siapapun hidup. Jadi itulah rencana Tuan Wu. Mendengar kata-kata Wu Jinyu, orang pertama tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Jadi itulah yang direncanakan Lord Wu. Jangan khawatir. Meskipun pengetahuanku tentang Rune tidak sebaik Pangeran Kedua, aku masih memiliki beberapa pengalaman. Aku tahu bahwa setelah lingkaran cahaya muncul, pasti akan ada beberapa reaksi aneh di dekat reruntuhan. Orang-orang yang pergi keluar pasti bisa merasakannya. Mereka pasti ingin mendapatkan harta karun di dalamnya. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan kembali untuk melihat apa yang terjadi, kata Wu Jinyu. Tetapi bagaimana jika mereka tidak bisa memasuki dunia rahasia? Jangan khawatir, lingkaran cahaya itu tidak akan hilang begitu cepat. Mereka pasti akan masuk, kata Wu Jinyu. Kalau begitu kita bisa yakin. Mendengar kata-kata Wu Jinyu, yang lain merasa lega. Linlong tidak menyangka mereka memiliki gagasan seperti itu. Tentu saja dia kaget saat mendengar perkataan mereka. Pada saat ini, dia secara alami senang karena dia tidak muncul secara gegabuh. Jika tidak, pihak lain mungkin akan menyerangnya secara tiba-tiba. Segera setelah itu, Wu Jinyu dengan dingin berkata, Baiklah, sekarang keluarlah dan cari Pangeran Kedua. Jika kamu menemukannya, bunuh dia tanpa ampun. Ya, tiga lainnya langsung menjawab. Setelah itu, mereka berempat dibagi menjadi dua kelompok dan mulai mencari reruntuhan. Hanya setelah melihat mereka pergi barulah Linlong mengungkapkan dirinya. Saudara He, Li Han, Pak Man Su, dan yang lainnya mungkin akan mati tanpa mengetahui bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh Wu Jinyu dan yang lainnya. Dengan pemikiran ini, Linlong menuju ke arah lain. Setelah minum teh, Linlong masih belum menemukan apapun, yang membuatnya sedikit mengernyit. Mungkinkah alam rahasia hanya akan mengungkap harta karun ketika hanya ada sedikit dari kita yang tersisa? Pemikiran seperti itu bahkan muncul di benaknya. Pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar suara orang berbicara di halaman tidak jauh dari sana. Dari suaranya, sepertinya ada cukup banyak orang. Dengan pemikiran ini, Linlong segera mendekati halaman. 1404. Segera, dia tiba di luar tembok halaman. Halaman ini juga sangat bobrok. Melalui lubang besar di dinding di depannya, Linlong bisa melihat lima orang mengelilingi satu orang di halaman. Kelima orang ini tidak lain adalah Li Han dan empat anggota keluarga Li lainnya. Ada pun orang lainnya, itu adalah Wu Anguo, yang berlumuran darah. Meskipun Wu Anguo telah lama bermeditasi dan menyembuhkan, kondisinya masih belum terlihat baik. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang kita temui setelah memasuki alam mistik adalah dia. Bunuh dia, potong kepalanya, dan kita bisa pergi ke kerajaan Wu untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Saat itu, akan ada mobil, wanita cantik, dan anggur. Tidak hanya itu, dalam hal seni bela diri dan alkimia, kita bahkan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Orang-orang di sekitar Wu Anguo semuanya menunjukkan senyuman gembira, seolah-olah mereka telah menangkap Wu Anguo. Bahkan Lihan, yang memiliki wajah penuh kebencian karena tangannya, juga sama. Tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya, cepatlah. Saat ini, kakak laki-laki Lihan, Lizzie, berkata. Lizzie ini terlihat sedikit mirip dengan Lihan, tapi usianya jelas beberapa tahun lebih tua dari Lihan. Ya, mendengar perkataannya, empat orang di sekitarnya mengangguk. Pada saat itu, salah satu dari mereka berkata, Saudara Z, lihat saja. Saya akan melakukannya sendiri. Lagipula, orang ini terluka sangat parah dan sepertinya belum pulih. Dia tidak akan menjadi tandingan saya. Baik-baik saja maka, Lizzie awalnya ingin semua orang menyerang bersama, tetapi setelah mendengar ini, dia merasa tidak perlu semua orang menyerang bersama, jadi dia segera mengangguk. Kemudian, dia melihat ketiga orang lainnya dan berkata, kami berempat akan mengamati sekeliling dengan hati-hati. Jangan beri siapapun kesempatan untuk menyelinap ke arah kami. Kepala Wu Anguo berada tepat di depannya, dia tidak ingin kepala itu direnggut. Ya, mereka mengangguk lagi. Begitu mereka selesai berbicara, orang sebelumnya telah menyerang Wu Anguo dengan pedangnya. Dia merasa bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa menjatuhkan Wu Anguo yang terluka parah. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia segera menyadari bahwa dia salah. Karena saat menyerang dengan pedangnya, Wu Anguo juga menyerang dengan pedangnya. Namun, pedang Wu Anguo tidak hanya tidak selemah yang dia bayangkan, tapi ternyata juga sangat kuat. Tidak baik. Dia masih bisa mengaktifkan kekuatan prajurit level 2. Dia baru saja berpura-pura tidak berdaya. Lizzie dan yang lainnya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres juga berseru, tapi semuanya sudah terlambat. Orang di sisi mereka telah dikirim terbang oleh pedang Wu Anguo. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia tidak akan bisa hidup lama. Setelah satu serangan, Wu Anguo benar-benar berbalik dan berlari. Mencoba melarikan diri, Lizzie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah sambil mengejarnya. Hanya ada lima dari mereka, dan sekarang mereka kehilangan salah satu dari mereka secara misterius. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tiga orang lainnya mengikuti di belakangnya. Apa yang tidak disangka Lizzie adalah kecepatan Wu Anguo begitu cepat sehingga dia, yang juga seorang prajurit peringkat 2, tidak dapat mengejarnya. Namun seiring berjalannya waktu, senyuman muncul di wajah Lizzie karena dia menyadari bahwa kecepatan lawannya jelas melambat. Seperti, mata Wu Li, Wu Li, Li, Dia, Li, Dia, Li dari Li, 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 Dia. Pada saat inilah pihak lain berbalik dan memasuki sebuah gang. Melihat rumah-rumah di depannya, Lizzie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Rumah-rumah di kawasan ini sangat berantakan dan banyak terdapat gang-gang kecil. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk bersembunyi. Khawatir pihak lain akan menggunakan medan untuk bersembunyi, dia buru-buru meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Namun, setelah mengejarnya hingga pertigaan jalan, wajahnya langsung menjadi jelek karena ia tidak bisa menentukan kemana tujuan lawannya. Dia benar-benar ingin bertaruh dan mengejar ke satu arah, tapi dia khawatir pihak lain akan melarikan diri ke sisi lain. Saat dia ragu-ragu, Lihan dan yang lainnya sudah menyusul. Saudara Z, apakah kamu kehilangannya? Melihat Lizzie berdiri di sana, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Benar, kita kehilangan dia. Lizzie mengerutkan kening dan berkata, namun, dengan luka orang itu, dia pasti masih ada di dekatnya. Selama kita mencari dengan hati-hati, kita pasti bisa menemukannya. Setelah itu, Lizzie dan yang lainnya mulai mencari di sekitar. Setelah lama mencari, Lizzie dan yang lainnya tidak menemukan sosok Wu Anguo. Tepat ketika mereka hendak menyerah tanpa daya, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari sebuah rumah tidak jauh dari sana. Hanya ada kami dan Wu Anguo di sini. Saya pikir suara itu dibuat oleh Wu Anguo. Mendengar suara seperti itu, Lizzie langsung berkata dengan gembira. Segera mereka berempat segera berjalan menuju rumah. Rumah itu adalah rumah kayu kumuh dua lantai. Saat ini, memang ada seseorang di rumah di lantai dua, dan tidak lain adalah Wu Anguo yang dikejar oleh Lizzie dan yang lainnya. Saat ini, Wu Anguo, yang berlumuran darah, terbaring di tanah. Sepertinya dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Sial, kenapa efek samping dari teknik rahasia itu muncul begitu cepat? Kalau tidak, akan sangat mudah bagiku untuk menyingkirkan orang-orang ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa melihat mereka berjalan ke arahku. Wu Anguo berpikir dengan enggan di dalam hatinya. Saat Wu Jinyu dan yang lainnya mengejarnya ke Aula tadi, dia sudah kelelahan. Tentu saja, ini karena cederanya terlalu parah. Bahkan jika dia bermeditasi sejenak untuk menyembuhkan lukanya, itu tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, setelah ditemukan dan dikelilingi oleh Lizzie dan yang lainnya, dia hanya dapat menggunakan kartu trufnya lagi, yaitu teknik rahasia yang merangsang potensi tubuhnya. Hanya saja kali ini, efek samping dari teknik rahasia tersebut berpengaruh terlalu cepat. Dia hanya tertangkap basah. Wu Anguo menghela nafas dalam hatinya. Itu pasti karena dia terluka terlalu parah. Apakah saya akan mati di dunia rahasia ini? Pikiran seperti itu terlintas di benak Wu Anguo. Dia tidak mau, tidak mau dikalahkan oleh lawan seperti ini, tapi sekarang dia tidak berdaya. Saudari, Ibu, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu di kehidupanku selanjutnya. Wu Anguo menghela nafas lagi. Mengetahui bahwa dia tidak berdaya, dia membiarkan dirinya benar-benar rileks dan mengingat kembali indahnya hidup ini. Tidak lama kemudian, Lizzie dan yang lainnya tiba di luar rumah. Mereka tidak berani langsung masuk. Bagaimanapun, kematian orang di pihak mereka barusan membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk mencapai lantai dua rumah tersebut. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah mereka tidak menemukan Wu Anguo di sini. Tidak mungkin, dia tidak ada di sini sekarang. Apakah kami salah dengar? Li Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lizzie menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tadi ada di sini. Saudaraku, bagaimana kamu tahu, Li Han berhenti sebelum dia selesai berbicara karena dia melihat darah segar di tanah. Jelas itu ditinggalkan oleh Wu Anguo. Dengan kata lain, Wu Anguo memang ada di sini sekarang. Hanya saja selama mereka datang, Wu Anguo, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, diam-diam sudah pergi. Terus mengejar, Lizzie mengerutkan kening. Mereka berempat segera mengikuti jejak yang mungkin ditinggalkan oleh Wu Anguo. Namun kali ini, setelah mengejar selama setengah jam, mereka masih belum bisa menemukan bayangannya. Jelas sekali, pihak lain telah melarikan diri. Berengsek. Lizzie dan yang lainnya tentu saja marah karena mereka melewatkan kesempatan seperti itu dan kehilangan seseorang karenanya. Namun, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka telah kehilangan seseorang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Wu Anguo tidak jauh dari tempat itu sekarang. Sebaliknya, dia berada di sebuah rumah kayu tidak jauh dari sana. Namun, Wu Anguo tidak sendirian. Saat ini, ada orang lain di sampingnya. Orang ini tidak lain adalah Linlong, yang mengetahui bahwa Lizzie dan yang lainnya mengelilingi Wu Anguo. Alasan mengapa Wu Anguo bisa melarikan diri sekarang adalah karena Linlong. Kalau tidak, Wu Anguo sudah lama dibunuh oleh Lizzie dan yang lainnya. Linlong, bukankah kamu seharusnya memenggal kepalaku dengan pedangmu? Wu Anguo berkata tanpa ekspresi sambil menatap Linlong. Menurut Wu Anguo, semua orang di dunia rahasia ini menginginkan nyawanya, tidak terkecuali Linlong. Bagaimanapun, Wu Jinyu telah membuat janji seperti itu padanya sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Linlong dengan tenang. Kenapa? Apakah kamu tidak tertarik dengan janji Wu Jinyu? Wu Anguo bertanya, dia tidak mempercayai kata-kata Linlong. Saya memang tidak tertarik, kata Linlong. Tidak mungkin, kan? Wu Anguo masih tidak mempercayai Linlong. Meskipun dia adalah pangeran kedua kerajaan Wu dan tidak perlu mengkhawatirkan makanan dan pakaian sejak dia masih muda, dia tetap memahami keinginan manusia dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong bukan dari dunia ini? Terlebih lagi, kemampuan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Lagi pula, aku tahu bahwa meskipun aku membunuhmu, aku tidak akan bisa meninggalkan dunia rahasia ini. Karena itu masalahnya, mengapa aku harus membunuhmu? Linlong berkata dengan tenang sambil tersenyum. Itu benar, mengingat karakter Wu Jinyu, bahkan jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu meninggalkan dunia rahasia ini dengan aman. Wu Anguo mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, namun, jika kamu tidak memahami hal ini, bagaimana kamu tahu apa yang akan dilakukan Wu Jinyu? Sederhana sekali, itu karena aku mendengar percakapan mereka, dan aku juga tahu kalau kamu bukan orang biasa. Kamu adalah pangeran kedua kerajaan Wu, kata Linlong dengan tenang. Mendengar kata-kata Linlong, sedikit keterkejutan muncul di wajah Wu Anguo. Kemudian, dia bertanya, bagaimana kamu bisa menguping pembicaraan mereka? Kamu seharusnya tahu bahwa kamu hanyalah petarung peringkat satu. Menurut pendapatku, jika kamu benar-benar melakukan itu, kamu mungkin tidak akan berada di sini untuk berbicara denganku sekarang. Sederhana sekali, karena rohku kuat, aku tidak perlu terlalu dekat dengan mereka. Linlong tersenyum. Semangat yang kuat, Wu Anguo masih memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Bagaimanapun, aku tidak akan membunuhmu. Alasan kenapa aku menyelamatkanmu adalah karena aku menginginkan seorang penolong. Linlong merentangkan tangannya. Seorang pembantu, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam kondisi saya saat ini, kata Wu Anguo tanpa daya. Kamu mungkin menggunakan semacam teknik rahasia dan membuat tubuhmu terlalu banyak bekerja. Selain itu, kamu sudah terluka, jadi situasimu bahkan lebih buruk. Linlong berkata sambil menatap Wu Anguo. Bagaimana kamu tahu kalau aku menggunakan teknik rahasia? Wu Anguo sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Linlong. Kita harus tahu bahwa guru yang mengajarinya teknik rahasia bukanlah seseorang dari Istana Kekaisaran Kerajaan Wu. Terlebih lagi, selain gurunya, hampir tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki teknik rahasia, bahkan ibu dan saudara perempuannya pun tidak. Sederhana sekali, itu karena aku menggunakan teknik rahasia yang mirip denganmu, jadi aku bisa mengetahuinya dengan sekilas. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka aku mulai mempercayai apa yang kamu katakan sebelumnya. Kata Wu Anguo. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, namun, lalu bagaimana jika kamu mengetahuinya? Kamu tidak dapat mengubah situasi saat ini. Saya pikir itu mungkin terjadi. Linlong tersenyum. Kemudian, dia mengambil obat penyembuh kelas atas dan melemparkannya. Wu Anguo tanpa sadar menangkap obat penyembuh yang dilemparkan Linlong. Setelah melihatnya, dia bertanya dengan ragu, apakah ini obat penyembuh? Mengapa obat ini terlihat sangat berbeda dari yang saya gunakan sebelumnya? Memang benar itu berbeda, kata Linlong. Namun, saya sudah meminum obat penyembuh sebelumnya. Jika saya meminumnya sekarang, bukankah terlalu banyak? Wu Anguo mau tidak mau bertanya. Wu Anguo tahu bahwa melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Tentu saja, ini bukan obat ajaib. Tidak akan langsung sembuh total, kata Linlong. Kalau begitu aku akan mencobanya. Saat dia berbicara, Wu Anguo menelan obat penyembuh. Kemudian, dia mulai bermeditasi di tanah. 1405. Tidak lama kemudian, Wu Anguo berseru kegirangan, sepertinya sangat efektif. Dia secara alami telah mengonsumsi banyak obat penyembuhan, jadi dia bisa membedakan antara efek obat penyembuhan tingkat tertinggi Linlong dan yang dia konsumsi sebelumnya. Meskipun obat penyembuhan tingkat tertinggi Linlong jelas jauh lebih baik, Wu Anguo tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Oleh karena itu, ia mulai bermeditasi dengan serius dan memulihkan diri setelah kegembiraan awalnya. Tanpa disadari, hampir satu hari telah berlalu. Setelah itu, Wu Anguo sudah cukup pulih. Tentu saja, mustahil baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Namun, sepertinya tidak sulit baginya untuk mengaktifkan teknik rahasia itu lagi. Melihat Linlong belum kembali, Wu Anguo terus bermeditasi dan memulihkan diri. Saat Wu Anguo sedang bermeditasi dan memulihkan diri, Linlong secara alami tidak tinggal di sana. Sebaliknya, dia berkeliling di sekitar untuk melihat apakah dia telah menemukan sesuatu. Namun, setelah sekian lama, dia masih belum menemukan apapun. Selain orang-orang yang masuk, dia tidak menemukan hal lain. Adapun apa yang disebut harta karun, tidak ada jejak sama sekali. Karena kehendak ilahi yang kuat, bahkan jika dia bertemu orang-orang itu, dia dapat dengan mudah menghindari mereka dan tidak memiliki konflik apapun dengan mereka. Selama periode ini, dia bertemu lagi dengan Li Han dan tiga lainnya. Namun, Li Han dan tiga lainnya sangat berhati-hati dan berjalan bersama kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Linlong tidak punya cara untuk menyerang mereka. Kalau tidak, jika Li Han dibiarkan sendirian, dia pasti sudah dibunuh oleh Linlong sejak lama. Bukan hanya Li Han dan tiga lainnya, orang-orang dari tim lain pada dasarnya berkumpul juga. Jelas sekali, mereka tahu bahwa jika mereka sendirian, mereka pasti akan memberi orang lain kesempatan di dunia rahasia ini. Saat dia berjalan, Linlong menyadari bahwa dia telah tiba di sisi sebuah alun-alun kecil. Saat dia mengangkat matanya untuk melihat ke alun-alun, Linlong menyadari bahwa ada menara batu yang tingginya lebih dari sepuluh lantai di tengah alun-alun. Menara batu ini sangat mencolok. Jika itu adalah pintu masuk ke harta karun alam rahasia, seseorang pasti sudah menyadarinya dan masuk. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Meskipun ini adalah pemikirannya, dia tetap berencana untuk melihat puncak menara batu. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, sosok Linlong bergerak dan langsung terbang menuju menara tinggi. Dengan sangat cepat, dia sampai di lantai pertama menara batu. Lantai pertama benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa. Linlong segera menaiki tangga batu. Ketika dia sampai di lantai dua, dia menemukan bahwa itu sama saja. Lalu, Linlong terus berjalan. Kemudian, dia menyadari bahwa level berikut ini juga sama. Ketika dia mencapai level teratas, dia menyadari bahwa level teratas sepertinya sedikit berbeda. Ini karena lantai paling atas tidak terbuat dari batu, melainkan dari kristal kuning muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Warna kristal ini sama dengan batu lain yang digunakan untuk membangun menara batu ini. Jika dia tidak sampai ke puncak menara, dia tidak akan bisa melihat ini. Tapi selain itu, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan lantai paling atas. Mungkinkah itu hanya kemauan pembuat aslinya? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Tak mau menyerah, ia terus mengkajinya dengan serius. Dia berharap bisa menemukan sesuatu yang lain, atau mungkin melihat keberadaan beberapa rune. Namun, setelah memeriksanya selama 10 menit, dia tetap tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mungkin itu memang hanya hobi sang pencipta. Dengan pemikiran seperti itu, Linlong hanya bisa meninggalkan menara. Setelah berjalan jauh, Linlong tanpa sadar melihat kembali ke lantai paling atas. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena dia menyadari bahwa sepertinya ada cahaya yang sangat menyilaukan yang berkedip pada kristal di lantai paling atas. Apakah memang ada sesuatu yang berbeda? Linlong mau tidak mau melebarkan matanya, tapi yang membuatnya tertekan adalah tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu hanya ilusi. Linlong tersenyum pahit. Namun, saat dia hendak berbalik, dia menemukan bahwa cahaya yang menyilaukan itu muncul lagi, dan seperti sebelumnya, cahaya itu juga berkedip dan menghilang. Tidak, saya harus naik dan melihat lagi. Linlong mengerutkan kening dan berjalan menuju menara batu lagi. Segera, dia sampai di lantai paling atas lagi. Namun, setelah melihat ke lantai paling atas selama 15 menit, dia pergi lagi tanpa daya karena masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan, cahayanya pun tidak muncul lagi. Apa yang tidak dia duga adalah ketika dia meninggalkan menara batu dan berjalan agak jauh, dia melihat internet lagi dan melihat cahaya itu lagi. Kemudian, setelah beberapa saat mengamati, dia menemukan bahwa cahaya itu mempunyai suatu pola. Dengan kata lain, itu akan berkedip sesekali. Apalagi cahayanya hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa dilihat dari dekat. Menara batu ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan harta karun di alam rahasia. Linlong mau tidak mau membuat penilaian seperti itu di dalam hatinya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya meminta Wu Anguo untuk datang ke sekitar menara. Dengan pemikiran itu, Linlong segera berjalan menuju tempat Wu Anguo sedang memulihkan diri. Tidak, jangan datang. Sebelum dia berjalan jauh, dia mendengar suara memohon seorang wanita datang dari belakang rumah di depannya. Suara ini sepertinya agak familiar. Mendengar suara ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong, dan dia segera merasakan jalan ke tempat itu. Tak lama kemudian, dia melihat tiga orang di belakang rumah. Salah satunya adalah seorang gadis muda. Gadis muda ini sebenarnya adalah Sen Xiaoying, yang dia kenal sebelumnya. Dua orang lainnya adalah dua pemuda. Pada saat ini, keduanya memiliki senyuman mesum di wajah mereka saat mereka mendekati Sen Xiaoying selangkah demi selangkah. Karena perbedaan kekuatan, Sen Xiaoying hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Terlihat jelas ekspresi panik di wajahnya. Aku mohon, tolong lepaskan aku, Sen Xiaoying memohon lagi. Melepaskanmu, he he, tidak ada yang seperti itu. Jarang ada tempat seperti ini di mana tidak ada orang yang mengganggumu. Jarang sekali kamu ditangkap oleh kami, jadi bagaimana kami bisa melepaskanmu. Salah satu dari dua pemuda itu terkekeh. Meskipun dia tidak tahu nama mereka, Linlong ingat bahwa mereka berasal dari keluarga Fan, yang berarti mereka adalah bawahan saudara he. Saat ini, orang lain berkata, Fan Ming, jangan buang waktu. Tundukkan dia dulu. Lagi pula, ada orang lain di sini, dan tidak baik jika mereka menabrakmu. Oke, taklukkan dia dulu untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya. Orang lain segera mengangguk. Saat mereka hendak bergerak, Sen Xiaoying tiba-tiba melayangkan pukulan ke salah satu dari mereka. Melihat situasi ini, orang yang terkena pukulan Sen Xiaoying mencibir, kamu mendekati kematian. Orang ini adalah Fan Ming yang disebutkan orang lain. Di saat yang sama, dia juga melancarkan pukulan. Pukulannya mendarat, dan Sen Xiaoying langsung terjatuh ke tanah. Gadis kecil, kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Sambil mengepalkan tinjunya yang tampaknya menyakitkan, Fan Ming berjalan menuju Sen Xiaoying dengan ekspresi menyeramkan. Pada saat yang sama, dia menoleh dan berkata kepada temannya, Fan Seng, aku pergi dulu. Ikuti di belakang. Oke, Fan Seng tidak keberatan dan langsung menjawab. Saat mereka berbicara, Fan Ming telah tiba di depan Sen Xiaoying. He he, gadis kecil, kamu belum mencicipi selera laki-lakikan. Hari ini, izinkan aku, Fan Ming, mengajarimu. Fan Ming tersenyum cabul. Mati. Pada saat inilah Sen Xiaoying tiba-tiba berteriak, dan kemudian bangkit dari tanah dan melayangkan pukulan ke orang lain. Meskipun dia terjatuh oleh pukulan orang lain, dia tidak menderita luka apapun. Namun, dia hanya mendengar suara, Pak. Pukulannya justru ditangkap oleh pihak lain. Kuat, aku menyukainya. Melihat ekspresi marah di wajah Sen Xiaoying, Fan Ming kembali tertawa cabul. Pada saat yang sama, tangannya yang lain juga meraih tangan Sen Xiaoying yang lain, sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ayah, ibu, saudara perempuan. Melihat ada orang lain di samping orang lain, Sen Xiaoying tidak bisa menahan perasaan putus asa, dan air mata bahkan mengalir dari sudut matanya. Cek cek, kenapa kamu menangis? Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan cita rasa seorang laki-laki. Aku khawatir kamu bahkan tidak punya waktu untuk bahagia. Fan Ming berkata dengan marah. Saat dia berbicara, dia hendak menyerang ketika dia tiba-tiba mendengar suara gedebuk di belakangnya. Karena terkejut, dia buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Dengan satu pandangan, ekspresinya berubah karena rekannya yang lain, Fan Seng, benar-benar terjatuh ke tanah dalam waktu yang singkat. Orang yang menjatuhkan Fan Seng adalah seorang pemuda yang luar biasa tampan. Untuk sesaat, dia merasa bahwa pemuda ini sangat familiar, dan setelah mengingat siapa dia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu adalah Lin Li. Itu benar. Orang lain mengangguk. Pemuda ini secara alami adalah Lin Long yang baru saja mendengar keributan dan datang. Setelah terkejut, senyuman muncul di wajah Fan Ming, dan dia berkata, Nak, kamu sedang berjalan menuju jebakan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Long. Meskipun dia adalah prajurit tingkat satu, dia telah mencapai puncak alam tingkat satu. Menurut informasi yang dia terima, kekuatan Lin Long belum mencapai puncak alam tingkat satu, jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Meskipun Lin Long mampu menjatuhkan Fan Seng saat ini, menurutnya, serangan diam-diam Lin Long bukanlah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berpikir bahwa Lin Long kuat. Kakak Lin, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Sen Xiaoying tiba-tiba berteriak. Meskipun dia belum pernah melihat wajah Lin Long sebelumnya, dia telah mendengar suaranya, jadi pada saat ini, dia secara alami dapat mengetahui dari suaranya bahwa dia adalah kakak Lin yang dia kenal. Cek-cek, aku tidak menyangka kalian berdua saling mengenal, Fan Ming mau tidak mau berkata. Sebelumnya, Fan Ming takut Lin Long akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia tidak takut lagi. Nak, tunggu aku mengikat cewek ini, lalu aku akan menanganimu, kata Fan Ming sambil mengeluarkan tali. Sekarang dia memegang Sen Xiaoying, dia secara alami tidak bisa melepaskan tangannya untuk menghadapi Lin Long. En, aku akan menunggumu, kata Lin Long acuh tak acuh pada Fan Ming. Fan Ming saat ini bukan lawannya, jadi dia secara alami bisa menjatuhkan Fan Ming jika dia bergegas seperti ini, tapi dia mungkin secara tidak sengaja melukai Sen Xiaoying. Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, Lin Long tidak terburu-buru. Kalau tidak, dia pasti sudah menjatuhkan Fan Ming ke tanah. Fan Ming dengan cepat mengikat tangan Sen Xiaoying. Karena selama proses tersebut, dia menyerang salah satu titik akupuntur Sen Xiaoying, jadi dia tidak khawatir Sen Xiaoying akan memanfaatkan waktu yang dia gunakan untuk menghadapi Lin Long untuk melepaskan diri dari tali. Setelah mengikat tangan Sen Xiaoying, Fan Ming berdiri dengan senyum bangga dan berkata, Nak, jangan khawatir, aku akan menanganimu sekarang. Dia tidak khawatir dia tidak bisa menghadapi Lin Long, tapi sekarang dia menantikan keuntungan yang akan dia peroleh setelah menangkap Lin Long. Begitu suaranya turun, dia dengan tidak sabar mengaktifkan energi di tubuhnya dan meninju Lin Long. Melihat pukulan Lin Long datang ke arahnya, Lin Long juga membalasnya dengan pukulan. Bang! Pukulannya mendarat, menimbulkan suara yang keras. Kemudian, seseorang terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Itu bukan oleh siapapun, itu adalah Fan Ming. Fan Ming, yang jatuh ke tanah, mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Fan Ming berkata dengan tidak percaya. Dia sudah berada di puncak peringkat pertama, dan Lin Long lebih kuat darinya. Ini berarti Lin Long sudah menjadi ahli bela diri peringkat kedua. Seorang ahli bela diri peringkat kedua, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa Lin Long hanyalah seorang ahli bela diri peringkat pertama. Sial, sekelompok idiot itu. Mengapa mereka tidak bisa mengetahui kekuatan pihak lain? Lin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sementara dia mengutuk dalam hatinya, Lin Long telah tiba di depannya. Kak, kakak Lin, lepaskan aku. Jika kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan melawanmu lagi. Aku bahkan akan, Fan Ming buru-buru berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Long sudah mengirimkan tendangan ke arahnya. Fan Ming, yang tadinya sangat sombong, langsung meninggal. Setelah itu, Lin Long berbalik dan melepaskan ikatan tali yang mengikat sen Xiaoying. Terima kasih, kakak Lin. Setelah melepaskan ikatannya, sen Xiaoying dengan cepat mengucapkan terima kasih. Xiaoying, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu masuk sendirian? Di mana adikmu? Lin Long bertanya. 1406. Saya dan saudara perempuan saya memasuki pegunungan Singwu untuk mengumpulkan beberapa bahan untuk menyempurnakan pil energi, tetapi kami terpisah setelah bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat. Setelah itu, saya menemukan cahaya aneh di lembah terdekat. Saya bertanya-tanya apakah saudara perempuan saya akan pergi ke sana, jadi saya pergi untuk melihatnya. Namun, setelah lama mencari, saya tidak dapat menemukan tempat yang memancarkan cahaya aneh tersebut. Meskipun saya tidak dapat menemukannya, saya tidak mau menyerah dan terus mencari di sekitar. Kerja keras saya membuahkan hasil. Saya menemukan sebuah gua, dan setelah memasuki gua, saya menemukan sebuah aula besar. Begitulah akhirnya saya sampai di sini, kata Sen Xiaoying. Lin Long berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, ketika Sen Xiaoying masuk, lingkaran cahaya itu belum menghilang. Itu sebabnya dia bisa masuk. Kakak Lin, ini terlihat seperti dunia rahasia. Apakah akan ada harta karun di dalamnya? Sen Xiaoying bertanya. Matanya berbinar ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Dia, yang bertekad untuk membalas dendam, tentu saja ingin mendapatkan harta karun yang kuat. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa membalas dendam. Seharusnya ada harta karun di dalamnya, tapi aku tidak tahu harta apa yang ada di sana. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kakak Lin, bolehkah aku mengikutimu? Sen Xiaoying mengedipkan matanya saat dia melihat Lin Long. Kamu boleh mengikutiku, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, kata Lin Long langsung. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan membuat janji apapun. Kakak Lin, jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi bebanmu. Sen Xiaoying tidak bisa menahan senyum. Dia sudah senang bisa mengikuti Lin Long, jadi bagaimana dia bisa meminta hal lain? Baik-baik saja maka, Lin Long mengangguk dan kemudian memperingatkan, ada lebih dari dua orang di dalam. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih, Kakak Lin. Sen Xiaoying sangat senang. Oke, Lin Long mengangguk sedikit dan tanpa sadar melihat ke arah pagoda batu dari sebelumnya. Pagoda batu itu tidak diragukan lagi adalah bangunan tertinggi di sekitarnya, jadi meskipun jaraknya cukup jauh, dia masih bisa melihat pagoda batu tersebut. Setelah melihat ke atas, dia menemukan ada kilatan cahaya lain di bagian atas pagoda batu. Yang mengejutkannya adalah kali ini, dia benar-benar melihat tiga sinar cahaya. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah? Lin Long tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Lin Long menoleh ke Sen Xiaoying dan berkata, «Siaoying, ayo kita pergi ke rumah kayu sebelah». Melihat Lin Long sedang berpikir keras, Sen Xiaoying tidak bertanya mengapa dan mengikutinya ke rumah kayu. Setelah itu, Lin Long dengan hati-hati mengamati menara batu di kejauhan dari rumah kayu itu. Setelah mengamati dengan cermat, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa sepertinya ada semacam susunan rahasia di menara batu setelah kemunculan tiga berkas cahaya. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Mungkin sebuah bagian telah dibuka. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berkata kepada Sen Xiaoying, «Siaoying, ayo kita pergi ke menara batu untuk melihatnya». Selama periode waktu ini, Sen Xiaoying juga menemukan keberadaan menara batu dan juga melihat tiga sinar cahaya. Tentu saja, jika Lin Long tidak memberitahunya tentang cahaya itu, dia juga tidak akan mengetahuinya. Itu karena setiap kali tiga berkas cahaya muncul, mereka akan menghilang dalam sekejap. Jika seseorang tidak memiliki penglihatan yang kuat dan kehendak Tuhan, mereka tidak akan menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan sangat cepat, Lin Long dan Sen Xiaoying tiba di dekat alun-alun. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, mereka berjalan ke menara batu dan tiba di lantai paling atas. Begitu mereka tiba, Lin Long bisa merasakan keberadaan susunan rahasia di lantai paling atas. Sepertinya susunan rahasia yang lemah dan itu terkait dengan tiga sinar cahaya. Itu karena susunan rahasia hanya akan muncul ketika tiga sinar cahaya muncul. Setelah mengamati beberapa saat, Lin Long membuat keputusan dan itu adalah mengaktifkan susunan rahasia. Meskipun dia tidak tahu apakah susunan rahasia itu terkait dengan harta karun di alam rahasia, Lin Long tidak peduli. Oleh karena itu, saat susunan rahasia muncul lagi, Lin Long tiba-tiba menyerangnya dengan telapak tangannya. Setelah menyerang dengan telapak tangannya, ekspresi Lin Long tidak bisa tidak berubah. Dia menemukan bahwa susunan rahasia itu tidak lemah sama sekali. Sebaliknya, itu sangat kuat. Selain itu, telapak tangannya tidak hanya tidak dapat mengaktifkan susunan rahasia, tetapi juga akan menyebabkan susunan rahasia untuk membalas. Namun, saat dia menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Energi tak berbentuk telah menyerang dari susunan rahasia. Terlebih lagi, yang mengejutkan Lin Long adalah energi ini bukanlah energi material biasa. Sebaliknya, hal itu berdampak pada kemauan spiritualnya. Kepala Lin Long berdengung saat dia mengeluarkan setegup darah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah jatuh ke tanah. Kakak Lin, apa yang terjadi padamu? Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas ketika dia melihat Lin Long jatuh ke tanah. Baru saja, Shen Xiao Ying juga bisa merasakan keberadaan susunan rahasia. Namun, karena susunan rahasia tidak muncul, dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya susunan rahasia itu. Selain itu, karena serangan balik susunan rahasia hanya memengaruhi kehendak spiritual Lin Long, dia tidak tahu apa yang terjadi. Sejauh yang dia ketahui, Lin Long terjatuh tanpa alasan sama sekali. Pada akhirnya, Shen Xiao Ying, yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memberi Lin Long pil penyembuhan. Setelah itu, dia hanya bisa berada di sisi Lin Long dan berharap dia akan sadar kembali. Tanpa disadari, lebih dari setengah hari telah berlalu. Shen Xiao Ying menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Long akhirnya sadar. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Lin Long membuka matanya. Saya baik-baik saja. Lin Long memaksakan senyum. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, hanya dia yang tahu betapa buruknya keadaannya. Kehendak spiritualnya telah terluka para oleh susunan rahasia itu. Tentu saja, jika kehendak spiritualnya tidak dibatasi, serangan seperti susunan rahasia tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Namun, keinginan spiritualnya telah dibatasi dan lemah sejak awal. Oleh karena itu, dia menderita luka yang sangat serius setelah diserang seperti itu. Dengan kemauan spiritualnya yang terluka parah, dia tidak bisa meminum pil kekuatan energi sama sekali. Dengan kata lain, bahkan orang biasa yang tidak meminum pil kekuatan energi pun dapat mengalahkannya. Saat dia berbicara, Lin Long mencoba untuk duduk, tetapi dia merasa tertekan karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Melihatnya seperti ini, Shen Xiaoying buru-buru membantunya berdiri. Buruan minum obat penyembuh untuk menyembuhkan kemauan spiritual. Dengan pemikiran itu, Lin Long mengeluarkan ramuan dari cincin spasial rahasia miliknya. Ini adalah apa yang telah dia persiapkan sebelumnya, tapi dia belum pernah menggunakannya sejak kelahirannya kembali. Dia tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Meskipun obat penyembuh ini secara khusus digunakan untuk menyembuhkan kemauan spiritual, masih memerlukan waktu tertentu untuk dapat memberikan efeknya. Kakak Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Xiaoying bertanya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, kata Lin Long. Dia bisa melihat cahaya di sini, begitu pula orang lain. Makanya, jika ada yang datang, akan sangat berbahaya. Oke, Shen Xiaoying mengangguk, lalu membantu Lin Long turun. Setelah menghabiskan lebih dari 10 kali waktu biasanya, mereka berdua akhirnya keluar dari menara batu. Kakak Lin, kita harus pergi kemana? Shen Xiaoying bertanya. Arah yang kita tuju sebelumnya, jawab Lin Long. Wu Anguo ada di arah itu. Luka Wu Anguo secara alami tidak bisa sembuh begitu cepat, tapi dia masih lebih kuat dari Lin Long sekarang. Lin Long tentu saja berharap untuk bertemu dengannya. Tentu saja, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Wu Anguo masih berada di tempat yang sama di mana dia memulihkan diri. Setelah berjalan beberapa langkah, Shen Xiaoying berkata, Kakak Lin, biarkan aku menggendongmu. Ini terlalu lambat. Meskipun kemauan spiritual Lin Long terluka, keinginan spiritualnya mengendalikan tubuhnya, itulah sebabnya dia berada dalam situasi seperti itu. Baiklah, Lin Long tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Shen Xiaoying segera menggendong Lin Long di punggungnya. Meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita, wajah Shen Xiaoying jelas sedikit bahagia. Dengan cara ini, keduanya jelas jauh lebih cepat. Ada seseorang di depan. Setelah berjalan beberapa saat, Shen Xiaoying tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Kalau begitu cepat bersembunyi, kata Lin Long buru-buru. Kehendak spiritualnya terluka, jadi dia tidak bisa merasakan situasi di sekitarnya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan Shen Xiaoying. Mem, Shen Xiaoying menganggup dan membawanya ke sebuah rumah kayu di sampingnya. Keduanya bersembunyi di dalam. Segera, Lin Long mendengar langkah kaki datang dari jalan di luar. Dari suaranya, sepertinya ada empat orang. Lin Long mengira orang-orang ini akan segera pergi, tetapi dia tidak menyangka mereka akan benar-benar berhenti. Semua orang sudah berjalan lama sekali dan pasti lelah. Ayo istirahat di rumah kayu di samping. Lalu, salah satu orang berkata. Mendengar suara ini dan mendengar ini, ekspresi Lin Long tidak bisa tidak berubah. Ini karena orang-orang di luar tidak lain adalah Lizzy, Li Han, dan yang lainnya. Itu benar-benar dunia kecil bagi musuh. Lin Long berpikir dengan murung di dalam hatinya. Segera, orang-orang itu masuk ke dalam rumah kayu dan duduk di dalam. Untungnya, Shen Xiaoying dan Lin Long telah memasuki ruangan di dalam rumah kayu. Kalau tidak, mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Melihat ekspresi jelek Lin Long, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, Shen Xiaoying tahu bahwa orang-orang di luar bukanlah orang baik. Tentu saja, dia tidak berani bersuara. Mereka berdua hanya berdiam diri di dalam kamar, berdoa dalam hati agar orang-orang ini segera meninggalkan tempat ini. Sial, kemana perginya Wu Anguo itu? Saya benar-benar tidak menyangka orang itu bisa lolos dengan cedera seperti itu. Kami melewatkan kesempatan seperti itu dengan sia-sia. Tidak apa-apa jika kita tidak dapat menemukan Wu Anguo, tapi aku tidak tahu apa yang salah dengan dunia rahasia ini. Kita sudah lama berada di sini, tapi masih sama seperti sebelumnya. Mungkinkah mereka mencoba membodohi kita? Tidak ada harta karun sama sekali di dunia rahasia ini. Siapa tahu? Beberapa orang yang menunggu di luar membicarakan hal ini. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, Saudara Z, kalian tetap di sini. Saya akan masuk ke dalam untuk melihatnya. Tidak akan ada harta karun apapun di rumah-rumah ini. Bocah, menyerah saja. Orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Benar, Saudara Le. Anda baru saja mencari begitu banyak rumah, tetapi tidak ada satupun. Itu suara lihan. Saya juga tahu kemungkinannya sangat kecil, tapi bagaimana jika ada? Kata Saudara Le. Ayo, ayo, cepat keluar setelah kamu selesai mencari. Kita berangkat, kata Lizzy. Oke, Saudara Le segera masuk ke dalam. Mustahil. Mendengar suara itu, Linlong dan Sen Xiaoying hanya bisa saling memandang tanpa berkata-kata. 1407. Keduanya sedang duduk di tanah. Jika pihak lain masuk, dia pasti akan melihat mereka. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah bersembunyi. Ruangan itu sangat kecil. Hanya ada tempat tidur dan beberapa perabotan di dalamnya. Satu-satunya tempat mereka bisa bersembunyi adalah di bawah tempat tidur. Pada saat itu, Linlong hanya bisa memberi isyarat kepada Sen Xiaoying untuk bersembunyi di bawah tempat tidur bersamanya. Karena waktu sangat sempit, Sen Xiaoying tidak terlalu banyak berpikir dan mengikuti Linlong bersembunyi di bawah tempat tidur. Tempat tidurnya sangat kecil, jadi ruang di bawah tempat tidur tentu saja kecil. Mereka berdua hampir tidak bisa masuk, tapi pasti akan sangat ramai. Oleh karena itu, setelah mereka berdua masuk, mereka benar-benar terjepit. Sen Xiaoying belum pernah melakukan kontak kulit dengan pria asing sebelumnya. Baru saja, menggendong Linlong di punggungnya sudah merupakan sebuah terobosan. Sekarang dia sendirian dengan Linlong di tempat seperti itu, itu bahkan lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, wajahnya memerah karena malu. Namun, dalam situasi ini, bagaimana dia bisa berpikir ke arah ini? Dia hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak memperhatikan mereka dan segera pergi. Tak lama kemudian, pintu rumah kayu itu terbuka. Kemudian, mereka melihat sepasang kaki bergoyang di depan mereka. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka mendengar orang itu berkata dengan muram, tidak ada apapun di sini. Bahkan tidak ada barang berharga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan tampak seperti hendak pergi. Tanpa diduga, dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena kita sudah sampai di sini, setidaknya kita harus melihat ke bawah tempat tidur. Jika kita tidak melihat, bukankah kita akan kehilangan harta karun? Orang ini, kamu pasti sedang bermimpi. Mendengar kata-kata pihak lain, Linlong tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Sen Xiaoying agar bergerak segera setelah pihak lain berjongkok. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Sen Xiaoying mengerti maksudnya. Ah! Saat orang itu hendak jongkok, tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Jeritan menyedihkan semacam ini menyebabkan orang yang hendak jongkok gemetar. Dia yang sudah membungkuk, segera berdiri. Ada orang yang berkelahi di sana. Ayo pergi dan lihat. Lalu, suara Lizzy terdengar dari luar. Orang di ruangan itu tidak mau membungkuk untuk melihatnya. Sebaliknya, dia buru-buru keluar. Kemudian, Lizzy dan tiga orang lainnya pergi. Mendengar langkah kaki keempat orang itu pergi, Linlong dan Sen Xiaoying tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat ini, Linlong menyadari bahwa tangannya entah bagaimana mendarat di dada Sen Xiaoying. Sen Xiaoying juga melihat ini dan tanpa sadar menatap Linlong. Ahem, Xiaoying, itu kecelakaan. Jangan diingat-ingat. Linlong dengan canggung terbatuk beberapa kali. Di saat yang sama, dia diam-diam menarik tangannya. Wajah Sen Xiaoying menjadi lebih merah saat dia berkata, Kakak Lin, ini. Itu tidak masalah. Saat dia berbicara, Sen Xiaoying buru-buru merangkak keluar dari bawah tempat tidur, diikuti oleh Linlong. Pada saat ini, suara perkelahian datang dari arah datangnya teriakan itu. Suara ini meredakan kecanggungan di hati Sen Xiaoying. Linlong tidak tahu siapa yang menabrak siapa, atau mungkin Wu Anguo. Pikiran ini terlintas di benaknya. Kakak Lin, haruskah kita pergi dan melihatnya? Sen Xiaoying bertanya. Tentu saja tidak. Linlong menggelengkan kepalanya. Kami akan berangkat ke arah yang berlawanan. En, Sen Xiaoying menganggup dengan patuh. Segera setelah itu, mereka berdua meninggalkan rumah kayu itu. Setelah berjalan beberapa saat, suara perkelahian di belakang mereka telah benar-benar hilang, tetapi Sen Xiaoying segera berteriak karena terkejut. Dia tidak tahu kapan seseorang tiba-tiba berdiri di depan mereka. Orang itu juga tertegun sejenak sebelum berseru, Linli. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena kerusakan pada akal sehatnya, dia baru menemukan pihak lain setelah dia muncul. Dia tahu bahwa orang ini adalah salah satu murid dari Akademi Sing Wu yang dipilih untuk mencari pintu masuk. Jelas sekali karena dia tidak mengetahui kodenya, dia tidak tinggal bersama yang lain setelah masuk. Apalagi dia tidak menemukan orang lain. Jika orang ini hanyalah murid dari Akademi Sing Wu, Linlong tidak akan khawatir. Namun, Linlong mengetahui bahwa orang tersebut adalah salah satu pengikut Fan Xiaoyun. Namanya sepertinya Fan Wenlun. Linli, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jika aku menjatuhkanmu, aku yakin Tuan Muda Fan dan kepala keluarga Fan pasti tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Fan Wenlun memandang Linlong dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Orang ini hanya berada di alam level satu tingkat menengah. Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu adalah karena Linlong digendong di punggung Shen Xiaoyun dan dia tampak terluka. Cek cek, apa menurutmu kamu bisa menjatuhkanku dengan sedikit kekuatanmu? Linlong berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak terluka? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Fan Wenlun tertawa. Apakah aku terlihat terluka? Linlong tersenyum acu tak acu dan kemudian memberi isyarat agar Shen Xiaoyun menurunkannya. Fan Wenlun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Linlong dengan mata terbuka lebar. Semakin dia melihat Linlong, semakin dia bergumam di dalam hatinya. Linlong tidak terlihat terluka sama sekali. Bagaimana dia tahu bahwa perasaan ilahi Linlong telah rusak? Karena kamu tidak terluka, mengapa kamu ingin seseorang menggendongmu? Fan Wenlun mau tidak mau bertanya. Aku bersedia membiarkan seorang wanita cantik menggendongku. Bukan, Linlong tertawa. Kamu sungguh beruntung dengan wanita. Fan Wenlun mengertakkan gigi. Nak, aku akan melepaskanmu sekarang. Jangan biarkan aku menemuimu nanti. Setelah mengatakan itu, Fan Wenlun pergi dengan enggan. Dia hanya satu orang dan mereka ada dua. Bagaimana dia berani menyerang mereka? Jika Linlong terluka, dia masih punya nyali. Tapi Linlong tidak terlihat terluka sama sekali. Dan dia takut. Melihat pihak lain pergi, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Lalu, dia berkata kepada Shen Xiaoying, Xiao Ying, ayo pergi. Shen Xiaoying buru-buru menggendong Linlong di punggungnya dan berjalan ke depan. Kakak Lin, jika aku lebih kuat, aku tidak perlu takut pada orang itu. Shen Xiaoying menyalahkan dirinya sendiri saat mereka berjalan. Xiao Ying, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah jatuh ke tangan seseorang sekarang. Kata Linlong. Apa yang tidak disangka keduanya adalah setelah berjalan beberapa saat, terdengar derulangkah kaki di belakang mereka. Segera, seseorang menghalangi jalan mereka. Orang ini tidak lain adalah Fan Wenlun. Dia sepertinya merasa ada yang tidak beres dengan Linlong dan Shen Xiaoying, jadi dia bergegas kembali. Cek-cek, kamu sebenarnya berani kembali. Linlong memandang Fan Wenlun dan berkata dengan dingin. Linli, jangan berpura-pura. Kamu terluka, kata Fan Wenlun sambil menatap Linlong. Alasan mengapa dia kembali adalah karena semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika tidak ada yang salah dengan Linlong, dia seharusnya bergabung dengan gadis itu untuk menghadapinya dalam situasi itu. Dengan analisis ini, dia merasa Linlong pasti terluka, jadi dia segera bergegas kembali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Kaka Lin, biarkan aku yang menanganinya. Mengetahui bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, Shen Xiaoying menurunkan Linlong dan mengeluarkan pedangnya. Cek-cek, kamu cantik dengan kulit halus. Aku tidak ingin menyentuhmu. Tapi untuk menghadapi Linli, aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu. Fan Wenlun menggoda. Saat dia berbicara, dia juga mengeluarkan pedang panjangnya. Pada saat berikutnya, dia, yang telah meminum pil penambah Ki, langsung menyerang Shen Xiaoying dengan pedangnya. Kekuatan Shen Xiaoying sebenarnya setara dengan miliknya, tetapi pengalaman Shen Xiaoying jauh lebih buruk daripada miliknya. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Shen Xiaoying berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kemudian, karena kecerobohannya sesaat, lengannya malah ditusuk oleh pihak lain. Aduh, Shen Xiaoying segera jatuh ke tanah. Melihat ini, Linlong hanya bisa meraih pedang rune di tangannya. Namun, dalam kondisinya saat ini, tangannya yang memegang pedang rune gemetar. Hahaha, Linli, kamu sudah seperti orang tua sekarang. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Melihat keadaan Linlong, Fan Wenlun tidak bisa menahan cibiran. Namun, dia berencana untuk mengalahkan Shen Xiaoying terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Linlong. Ini karena pada saat ini, Shen Xiaoying, yang baru saja jatuh, berdiri kembali. Apa yang tidak disangka Fan Wenlun adalah meskipun tangan Linlong gemetar, dia masih berlari ke arahnya. Kamu mendekati kematian, Fan Wenlun berteriak sambil mengacungkan pedang panjang di tangannya. Siapa yang menyangka bahwa Linlong akan mengabaikan ancamannya dan tetap menyerangnya? Fan Wenlun tahu bahwa Linlong tidak sedang berakting. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Linlong, yang bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan kuat, dapat melakukan apapun padanya. Segera, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Situasi ini secara alami menyebabkan ekspresi Shen Xiaoying berubah drastis. Namun, dia agak terlalu jauh dan tidak bisa menyelamatkan Linlong tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Linlong menusuk ke arahnya. Menurut pendapat Fan Wenlun, Linlong setidaknya harus menggunakan pedangnya untuk memblokir serangannya. Kemudian, dia akan menggunakan energinya yang kuat untuk menjatuhkan pedang Linlong dan melukainya. Namun, dia tidak menyangka Linlong tidak berniat melakukannya. Pedang panjang itu terus menusuk ke arahnya. Gaya bertarung putus asa Linlong benar-benar di luar dugaannya. Oleh karena itu, karena kecerobohan sesaat, pedang Linlong langsung menusuk dadanya. Tentu saja, pedangnya juga menusuk ke dada Linlong. Dengan cara ini, dia terluka, tapi Linlong jelas lebih terluka daripada dia. Kamu benar-benar mendekati kematian. Fan Wenlun tidak menyangka akan terluka oleh pedang Linlong dengan cara seperti itu. Dia menghunus pedangnya dan menebaskannya ke arah Linlong. Dia siap untuk meretas Linlong sampai mati. Saudara Lin, pada saat inilah gelombang aura pedang menyerang Fan Wenlun. Baru kemudian Fan Wenlun menyadari bahwa Sen Xiaoying ada di sampingnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang panjang Sen Xiaoying telah menembus sisi kiri dadanya, dan itu jelas lebih dalam dari milik Linlong. Setelah mengejang beberapa kali, Fan Wenlun segera menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum dia meninggal, dia secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak ceroboh, dia tidak akan membiarkan Linlong melakukan apa yang diinginkannya. Namun, apa gunanya menyesal sekarang? Setelah membunuh Fan Wenlun, Sen Xiaoying buru-buru berteriak pada Linlong, Saudara Lin, kamu baik-baik saja. 1408. Saya baik-baik saja. Mendengar suara Sen Xiaoying, Linlong membuka matanya dan tersenyum. Bagaimana dia, yang memiliki teknik tubuh, bisa mati di bawah pedang Fan Wenlun? Bagus sekali, aku akan membalut lukamu. Sen Xiaoying tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera mulai membalut luka Linlong. Linlong, sebaliknya, mengonsumsi obat penyembuhan kelas atas. Siapa sangka baru saja ia selesai membalut lukanya, terdengar suara tak jauh di belakangnya. Dari sanalah teriakan itu berasal. Semuanya, cepat pergi dan lihat. Mengikuti suara ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Jelas sekali banyak orang yang berjalan ke arah ini. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar suara ini, Sen Xiaoying terkejut. Cepat tinggalkan tempat ini, kata Linlong dengan tenang. Sen Xiaoying, yang bereaksi, buru-buru menggendongnya di punggungnya dan dengan cepat berjalan ke depan. Saat mereka pergi, sekelompok orang telah tiba di tempat Fan Wenlun dibunuh. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga penggemar yang dipimpin oleh Saudara He. Itu adalah murid dari Akademi Sing Wu. Melihat pakaian Fan Wenlun, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Siapa yang membunuhnya? Saudara dia mengerutkan alisnya. Saya pikir kemungkinan besar Linli melakukannya karena murid ini adalah pengikut Tuan Muda Fan, seseorang yang pernah melihat Fan Wenlun segera berkata. Saya pikir seharusnya Wu Anguo itu, tebak seseorang. Saudara He, yang sedang berjalan di dekat Fan Wenlun, berkata, apakah itu Wu Anguo atau Linli? Kita harus menjatuhkan mereka. Dari kelihatannya, murid ini terbunuh belum lama ini. Mari kita cari di sekitar dengan hati-hati dan kita harus dapat menemukan orang itu. Setelah mengatakan itu, dia segera memerintahkan, semuanya, cari sekeliling dengan hati-hati. Pada saat itu, sekelompok orang dari keluarga Fan segera mulai mencari sekeliling dengan hati-hati. Kemudian, seseorang menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Shen Xiao Ying dan segera mengejarnya. Shen Xiao Ying bukanlah Linlong. Dalam proses melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak dapat dihindari bahwa dia akan meninggalkan beberapa jejak. Melihat orang-orang di belakang semakin dekat, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan panik. Karena dia harus menggendong Linlong, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat daripada orang di belakangnya. Kaka Lin, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri seperti ini. Kita hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi seperti sebelumnya dan melihat apakah kita bisa menghindari ketahuan, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Lalu, di mana kita harus bersembunyi? Shen Xiao Ying bingung. Ayo pergi ke rumah di sebelah kanan, kata Linlong setelah melihat sekeliling. Ya, menganggup kepalanya, Shen Xiao Ying buru-buru membawa Linlong menuju rumah. Ini adalah bangunan dua lantai. Linlong membiarkan Shen Xiao Ying membawanya ke lantai dua. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengejar mereka sampai di dekat rumah. Linlong dan Shen Xiao Ying menghela nafas lega. Setelah mengitari rumah beberapa kali, akhirnya mereka pergi. Untungnya, kami tidak ketahuan. Shen Xiao Ying menghela nafas panjang. Yang paling. Saat ini, mereka mendengar suara seperti itu. Sebuah papan kayu busuk langsung jatuh dari atas dan menghantam tanah. Kemudian, ia mengeluarkan suara yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut. Ini, tidakkah mereka akan mengetahuinya? Shen Xiao Ying merasa gugup. Kita harus tahu bahwa orang-orang itu baru saja pergi belum lama ini. Sepertinya mereka sudah pergi jauh. Semuanya akan baik-baik saja, Linlong menghibur. Namun, setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dari tempat orang-orang itu pergi. Tak lama kemudian, orang-orang itu sampai di dekat rumah mereka. Suara itu datang dari sini. Semuanya, cari baik-baik di sini. Jangan lepaskan ruangan manapun. Lalu, sebuah suara terdengar. Mendengar suara ini, wajah Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Karena yang berbicara adalah saudara He. Kemudian, orang-orang di luar mulai mencari di sekitar rumahnya. Setelah beberapa saat, mereka mempersempit area pencarian. Kalau terus begini, mereka akan segera menemukan rumah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Shen Xiao Ying menjadi gugup lagi. Xiao Ying, jangan khawatir. Kami akan menanganinya jika hal itu terjadi. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Keduanya secara alami berbicara dengan suara yang sangat pelan. Saat ini, Shen Xiao Ying tiba-tiba menggigit bibirnya dan berkata, Kakak Lin, jika terjadi sesuatu padaku, tolong jaga adikku di masa depan. Xiao Ying, apa yang kamu katakan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada kami? Linlong mau tidak mau bertanya. Begitu dia mengatakan itu, Xiao Ying berkata, Kakak Lin, jangan bersuara. Aku akan pergi dan memancing mereka pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Ying langsung berdiri dan melompat turun dari sisi lain gedung. Ketika dia melompat turun, dia dengan sengaja mengeluarkan suara, yang secara alami menarik perhatian Brother He dan yang lainnya. Begitu mereka mendengar suara itu, mereka segera bergegas mendekat. Kemudian, mereka melihat sosok Shen Xiao Ying berlari ke suatu arah. Dia di sana, cepat kejar dia. Saudaraku dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat dia berteriak, orang-orang dari keluarga Fan semua mengejar ke arah pelarian Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying tahu bahwa semakin jauh dia dari sini, Lin Long akan semakin aman. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan untuk sesaat, Saudara He dan yang lainnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Setelah menghabiskan beberapa waktu dan usaha, Saudara He dan yang lainnya akhirnya berhasil menyusul Shen Xiao Ying dan mengelilinginya. Melihat Shen Xiao Ying, Saudara He tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu? Shen Xiao Ying mengertakkan gigi dan berkata, saya Shen Xiao Ying. Kenapa kamu berlari? Apakah kamu baru saja membunuh murid Akademi Xing Wu itu? Saudara dia bertanya. Benar, saya membunuhnya, kata Shen Xiao Ying. Mengapa kamu membunuhnya? Saudara dia bertanya lagi. Tentu saja, dia mendambakan kecantikanku dan ingin menganiayaku, kata Shen Xiao Ying dingin. Apakah begitu? Kakak dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara Ku He, murid Akademi Xing Wu itu adalah pengikut Tuan Mudavan, jadi kamu tidak boleh melepaskannya. Pada saat ini, seseorang di samping Saudara He tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan lupa. Saudara He menganggup dan kemudian berkata kepada Shen Xiao Ying, Shen Xiao Ying, tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kamu membunuh seseorang, kamu harus bertanggung jawab. Terlebih lagi, orang yang kamu bunuh ada hubungannya dengan anak muda keluarga Fan kita. Menguasai. Saudara Ku He, biarkan aku menanganinya, kata orang sebelumnya lagi. Namun, Saudara He melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kemudian, dia melihat ke arah Shen Xiao Ying dan bertanya, Shen Xiao Ying, apakah kamu punya kaki tangan? Tidak, ini hanya aku. Shen Xiao Ying menggelengkan kepalanya, dia secara alami tidak akan mengekspos Lin Long. Apakah begitu? Saudara He memandang Shen Xiao Ying dengan curiga. Dia merasa Shen Xiao Ying tidak punya nyali untuk membunuh seseorang dan memasuki dunia rahasia sendirian. Pada saat ini, dua orang dari keluarga Fan berjalan dari arah pelarian Shen Xiao Ying. Begitu dia melihat mereka, Saudara He bertanya, apakah kalian pergi ke sana? Ya, saudaraku. Kedua orang itu mengangguk. Mendengar kata-kata mereka, Shen Xiao Ying terkejut. Jika kedua orang itu pergi ke sana, kemungkinan besar mereka akan menemukan Lin Long. Lalu apakah kalian menemukan sesuatu? Saudara dia bertanya lagi, Setelah mengejar beberapa saat, Saudara He menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengirim dua orang kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari. Dia takut ada orang lain di sana. Kami tidak menemukan apapun. Kedua orang itu menggelengkan kepala. Kalau begitu, sepertinya dia benar-benar sendirian. Saudara He mengangguk dan kemudian berkata kepada orang sebelumnya, Turunkan dia. Gadis kecil, maaf atas pelanggarannya. Orang itu segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Setelah mengatakan itu pada Shen Xiao Ying, dia langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Shen Xiao Ying tentu saja tidak ingin ditangkap. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan lawannya? Setelah beberapa gerakan, dia terjatuh ke tanah. Saudara Ku He, kulit gadis kecil ini lembut dan lembut. Bagaimana kalau membiarkan semua orang bermain dengannya? Lagi pula, kami bersaudara sibuk sepanjang hari. Setelah menjatuhkan Shen Xiao Ying, salah satu dari mereka tertawa nakal. Oke, saudara He tanpa sadar memandangi bawahannya dan menyadari bahwa semua mata mereka bersinar. Dia segera menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, kalian bisa bermain dengannya. Terima kasih, saudaraku. Semua orang ini berkata dengan gembira. Penampilan Shen Xiao Ying begitu luar biasa sehingga mereka sudah melihatnya. Pada saat ini, orang yang menyarankan hal ini berkata, saudaraku, kamulah bosnya. Kamu duluan. Kamu cukup sadar. Saudaraku dia tidak bisa menahan tawa. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju Shen Xiao Ying. Wajah Shen Xiao Ying langsung memucat karena ketakutan. Dia buru-buru berkata, tolong, jangan. Namun, kakak He sama sekali tidak memperdulikannya. Dengan sangat cepat, dia berjalan di depannya. Shen Xiao Ying, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena membunuh murid akademis mu itu. Jejak ekspresi menyeramkan muncul di wajah Brother He. Saat ini, dia sebenarnya menyalahkan Shen Xiao Ying atas hal itu. Setelah mengatakan itu, Saudara He mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian Shen Xiao Ying. Melihat tangan Brother He yang terulur, Shen Xiao Ying tiba-tiba meraih pedang panjang di tangannya dan menebaskannya ke lehernya. Namun, saat dia mengangkat pedang panjangnya, pergelangan tangannya ditangkap oleh Saudara He. Aku tidak menyangka kamu akan begitu pantang menyerah. Tapi apa gunanya pantang menyerah? Kata Saudara He dengan dingin. Saat ini, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dari sudut pandangnya, tindakan Shen Xiao Ying merupakan penghinaan baginya. Setelah meraih pergelangan tangan Shen Xiao Ying, Saudara He mengerahkan kekuatan dan Shen Xiao Ying hanya bisa melepaskan tangannya karena kesakitan. Saat dia melepaskannya, pedang panjang itu jatuh. Adapun Saudara He, dia langsung menendang pedang panjang itu. Melihat bahwa dia bahkan tidak bisa bunuh diri dan akan dinajiskan oleh pihak lain, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan tangis. Apa gunanya menangis? Saudara dia mencibir lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk meraih Shen Xiao Ying lagi. Dia hendak merobek pakaian Shen Xiao Ying. Pada saat ini, tiba-tiba, seseorang dari keluarga Fan menunjuk ke arah mereka datang dan berseru. Apa itu? Apa? Mendengar ini, Saudara He menghentikan pekerjaannya dan berdiri. Dia melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Bukan hanya dia, anggota keluarga Fan lainnya juga melihat ke arah itu. 1409. Mereka sedang melihat pagoda batu. Shen Xiao Ying juga melihat ke pagoda batu. Dia menemukan ada beberapa sinar cahaya lagi di bagian atas pagoda. Sebelumnya hanya ada tiga, tapi sekarang setidaknya ada enam. Tidak hanya ada enam sinar cahaya, tapi ada juga susunan rahasia kecil yang samar-samar terlihat. Berbeda dengan sebelumnya, sinar cahaya dan susunan rahasia tidak langsung menghilang. Sebaliknya, mereka hanya menghilang setelah beberapa saat. Mungkinkah disitulah harta karun itu berada? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkin disitulah harta karun itu berada. Yang lain juga mengangguk setuju. Kemudian, seseorang langsung melihat ke arah Saudara He dan berkata, Saudara He, ayo cepat sekarang. Jika kita terlambat dan harta karunnya dirampas oleh mereka, itu tidak baik. Oke, ayo segera pergi, kata Broder He dengan tegas. Saudaraku He, bagaimana dengan Sen Xiaoying? Seseorang bertanya. Bawa dia duluan, kata Broder He. Mereka merasa sangat disayangkan membunuh seorang wanita muda yang begitu lembut dan lembut. Segera, rombongan itu berlari menuju pagoda batu. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat tidak jauh dari pagoda batu. Namun, saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar teriakan di belakang mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari keluarga Van terkejut dan buru-buru melihat ke belakang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seseorang dari keluarga Van tergeletak di tanah. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berwajah dingin. Pedang rune di tangan pemuda itu masih berlumuran darah. Jelas sekali bahwa pemuda ini telah membunuh salah satu rakyatnya dalam waktu singkat. Lin Li. Ketika mereka melihat dengan jelas siapa orang itu, mereka semua berteriak kaget. Saat mereka berteriak, Lin Long mengangkat pedang rune di tangannya dan menyerang orang yang paling dekat dengannya. Orang itu buru-buru mengangkat pedang di tangannya untuk memblokir. Setelah energinya mengenai, terdengar ledakan keras saat pedang di tangannya patah menjadi dua. Kemudian, pedang Ki Lin Long langsung menebas tubuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia dibunuh oleh Lin Long. Itu terlalu cepat. Melihat adegan ini, orang-orang lain dari keluarga Van menyeka keringat dingin mereka. Pada saat ini, mereka tentu saja merasa sangat beruntung. Karena jika mereka tetap tinggal, orang yang akan mati pastilah mereka. Lin Lee, kamu sebenarnya adalah prajurit tingkat dua. Saudara He berseru kaget. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga kaget. Jika mereka bukan prajurit level dua, bahkan jika mereka memiliki pedang rune, mereka tidak akan bisa membunuh mereka berdua dengan mudah. Benar, kata Lin Long dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah prajurit level dua? Seolah-olah tidak ada prajurit level dua di antara kita. Setelah pulih dari keterkejutannya, Saudara He mencibir. Selain dia, ada artis bela diri tingkat dua lainnya di antara mereka. Oleh karena itu, dia tidak takut bahkan jika Lin Long adalah artis bela diri tingkat dua. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan yang lainnya segera mengelilinginya. Pada saat ini, Shen Xiao Ying secara alami sangat gembira. Di tengah kegembiraannya, dia juga sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa belum lama ini, Lin Long bahkan tidak bisa berjalan. Selain itu, dia juga terkejut bahwa Lin Long adalah artis bela diri level dua. Saya sudah lama merasa bahwa kakak Lin bukanlah orang biasa. Dia berpikir bahagia di dalam hatinya. Setelah beberapa saat gembira, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak, kakak Lin, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku, kamu bukan tandingan mereka. Ada juga seniman bela diri tingkat dua di antara kelompok Saudara He. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak dari mereka, dia tahu bahwa meskipun Lin Long adalah artis bela diri level dua, dia jelas bukan tandingan mereka. Karena itu, dia menyuruh Lin Long pergi. Xiao Ying, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Lin Long tersenyum, tidak sedikitpun khawatir atau takut. Nak, kamu benar-benar berani. Namun, apa gunanya menjadi berani? Nanti, saudaraku dia akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Saudara dia mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah bawahannya dan berkata, bunuh. Di bawah perintahnya, lima atau enam bawahannya yang telah meminum pil energi segera mengambil senjata di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Dalam sekejap, lima atau enam pasukan segera mengepung Lin Long. Adapun Lin Long, dia secara alami mengayunkan pedangnya. Bang! Ketika energinya menyerang, orang-orang di sekitar Lin Long terhuyung mundur. Ketika mereka melihat Lin Long lagi, dia hanya bergoyang beberapa kali. Seniman bela diri level dua dengan pedang rune memang kuat. Melihat situasi ini, orang-orang dari keluarga Fan semuanya memasang ekspresi buruk. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat, Saudara He segera melihat ke arah orang di sampingnya dan berkata, Fan Liang, pergilah juga. Fan Liang adalah satu-satunya artis bela diri peringkat dua di keluarga Fan. Fan Liang biasanya tidak banyak bicara. Hanya ketika Saudara He memanggilnya barulah dia menganggup dan menjawab, ya. Lalu, dia langsung berdiri. Lin Li, Fan Liang juga seorang seniman bela diri tingkat dua. Dengan dia dan yang lainnya, bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saudara dia terkekeh. Saat dia berbicara, Fan Liang telah meminum pil penambah ki tingkat dua. Kemudian, Saudara He memberi perintah lagi, bunuh. Kemudian, Fan Liang segera mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah Lin Long. Pedang panjang di tangannya juga merupakan pedang rune. Meskipun itu adalah pedang rune tingkat kuning tingkat rendah, itu masih jauh lebih kuat dari senjata biasa. Di saat yang sama, orang-orang yang sebelumnya mengepung Lin Long juga mengambil senjata di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Melihat kekuatan yang datang dari orang-orang ini, pedang rune di tangan Lin Long langsung menyambut mereka. Bang, 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 bang. Kekuatan tersebut saling bertabrakan, menghasilkan suara yang teredam. Kemudian, selain Fan Liang, beberapa orang mundur lagi. Yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah senjata mereka sebenarnya telah dipecah menjadi dua saat ini. Satu-satunya yang tidak mundur adalah Fan Liang. Yang membuat mereka senang adalah Lin Long yang diserang oleh mereka, mundur beberapa langkah dan langsung duduk di tanah. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Fan Liang langsung menyerang Lin Long yang sudah terlanjur jatuh ke tanah dengan pedangnya. Pada saat itulah saudara He, yang sedang menjaga barisan di sekitarnya, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini karena dia merasakan sebuah kekuatan datang ke arahnya dari belakang. Terlebih lagi, kekuatan ini tampaknya sangat kuat. Saudara dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, siapa? Pada saat kritis ini, dia menelan pil kekuatan key level 2, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan backhand. Telapak tangan ini tidak diragukan lagi membuatnya sedikit lega, tetapi yang tidak dia duga adalah di saat berikutnya, telapak tangannya secara mengesankan tertusuk oleh pedang tajam. Saat ini, dia juga melihat dengan jelas siapa orang yang menyerangnya secara diam-diam. Itu adalah Wu Anguo, yang dikejar oleh Wu Jinyu dan yang lainnya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Wu Anguo terluka? Bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu sekarang? Melihat Wu Anguo di depannya, Saudara He berseru dalam hatinya. Yang paling membuat jantungnya berdebar adalah kekuatan yang ditunjukkan Wu Anguo sekarang pasti berada di puncak prajurit level 2. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Setelah melukai Saudara He dengan satu serangan, Wu Anguo tetap tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus menyerang Saudara He seperti belatung yang menempel di tulang. Bagaimana Saudara He yang terluka bisa menjadi tandingannya? Setelah beberapa gerakan, dia langsung terkena pedang Wu Anguo dan jatuh ke tanah. Di sisi ini, Saudara He dirobohkan, dan di sisi lain, Linlong juga melukai Fan Liang dengan satu serangan. Kekuatan Linlong awalnya di atas kekuatan Fan Liang. Meski sepertinya dia terjatuh, bagaimana dia bisa begitu mudah terluka dengan teknik tubuhnya? Oleh karena itu, ketika Fan Liang menyerang lagi, tidak ada orang di sekitar yang membantunya, dan tentu saja itulah yang dia inginkan. Setelah pedang itu menyerang balik, itu langsung membuat Fan Liang terbang. Melihat dua ahli terkuat mereka terluka dalam sekejap mata, orang-orang dari keluarga Fan tidak berani bergegas maju. Sebaliknya, mereka segera mundur. Karena mereka mundur dengan tergesa-gesa, mereka bahkan lupa menyeret Shen Xiao Ying bersama mereka. Tangan Shen Xiao Ying hanya diikat. Ketika dia melihat kesempatan ini, dia segera berlari ke arah Linlong. Wu Anguo tidak terus menyerang orang-orang ini. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan ke sisi Linlong dan bergabung dengannya. Sepertinya ada seseorang yang bergegas ke sana. Sepertinya itu Wu Jinyu dan yang lainnya. Ayo cepat pergi. Wu Anguo sedikit mengernyit. Sisi yang ditunjuk Wu Anguo adalah menara batu. Baiklah, Linlong mengangguk. Saat dia berbicara, dia telah melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan Shen Xiao Ying. Kemudian, mereka bertiga berbalik dan lari. Jika mereka terus mengejar orang-orang dari keluarga Fan, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen mereka akan dihentikan oleh Wu Jinyu dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajar jika mereka melarikan diri saat ini. Tidak lama kemudian, Wu Jinyu dan yang lainnya muncul di tempat terjadinya pertempuran sengit. Ada apa dengan kalian? Wu Jinyu bertanya dengan dingin sambil melihat ke arah Fan Liang yang terluka dan kakak He yang tak bernyawa. Tuan Wu, Wu Anguo dan Linli lah yang membunuh kakak He dan melukai Fan Liang. Orang-orang dari keluarga Fan segera berkata. Wu Anguo, kemana dia melarikan diri? Wu Jinyu mau tidak mau bertanya dengan cemas. Lewat sana, orang-orang dari keluarga Fan segera menunjuk ke arah di mana Linlong dan yang lainnya melarikan diri. Kejar mereka, Wu Jinyu segera berteriak. Dia segera mengejar mereka bersama beberapa bawahannya. Tuan Wu, selain Wu Anguo, dia masih memiliki dua pembantu. Orang-orang dari keluarga Fan berteriak dari belakang mereka. Wu Jinyu dan yang lainnya tentu saja terkejut, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menanyakannya. Beberapa dari mereka terus mengejar, tetapi setelah mengejar dalam waktu lama, mereka tidak dapat menemukan Linlong dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Mereka dengan cepat menemukan orang-orang dari keluarga penggemar dan mengajukan pertanyaan di dalam hati mereka. Bukankah Wu Anguo terluka? Bagaimana dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Terlebih lagi, meskipun dia tidak terluka, mustahil dia bisa melukaimu begitu parah. Wu Jinyu berkata dengan cemberut. Wu Anguo melancarkan serangan diam-diam, jawab orang-orang dari keluarga Fan. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, tidak mungkin salah satu dari mereka mati dan yang lainnya terluka. Wu Jinyu mengerutkan kening lagi. Tuan Wu, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, orang-orang dari keluarga Fan segera menceritakan situasinya sekarang. Apa? Setelah mendengar apa yang terjadi, Wu Jinyu tentu saja terkejut. Bukankah Linli adalah prajurit tingkat satu sebelumnya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan prajurit tingkat dua? Terlebih lagi, beraninya dia bersekutu dengan Wu Anguo dan melawan kerajaan Wu kita. Wu Jinyu berkata dengan dingin. Saya tidak tahu tentang itu. Orang-orang dari keluarga Fan menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa mengetahui alasan di baliknya? Wu Jinyu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Tidak peduli apa, Linli benar-benar menentang kerajaan Wu kita. Aku akan membiarkanmu mati tanpa kuburan. 1410 Setelah melarikan diri cukup jauh dan memastikan tidak ada yang mengejar mereka, Linlong dan dua lainnya berhenti dan masuk ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Saudara Anguo, terima kasih banyak, kata Linlong kepada Wu Anguo. Linlong tahu jika bukan karena Wu Anguo, akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan Shen Xiaoying. Karena Linlong telah menyelamatkan Wu Anguo sebelumnya, Wu Anguo meminta Linlong untuk memanggilnya sebagai saudara. Saudara Lin, jangan sebutkan itu. Aku bahkan belum membayarmu karena telah menyelamatkanku sebelumnya. Wu Anguo tidak bisa menahan senyum. Linlong menganggup dan berkata, Saudara Anguo, kamu harus istirahat dulu. Oke, dengan itu, Wu Anguo menelan pil penyembuhan dan masuk ke ruangan di dalam untuk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Wu Anguo belum terluka. Alasan dia bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu sekarang adalah karena dia telah mengaktifkan skill rahasia. Tubuhnya tidak dapat menahan keterampilan rahasia ketika lukanya tidak disembuhkan, jadi dia secara alami harus bermeditasi dan menyembuhkan lukanya. Saudara Lin, bukankah kamu terluka parah sebelumnya? Mengapa kamu tampaknya sudah pulih sekarang? Pada saat ini, Shen Xiaoying akhirnya punya waktu untuk menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Linlong tidak bisa menahan senyum. Cedera saya di permukaan tidak terlalu serius sebelumnya. Cedera utama sebenarnya ada pada kekuatan mental saya. Jadi kekuatan mentalmu sudah pulih? Shen Xiaoying bertanya. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Ini hanya sedikit lebih baik. Namun, sedikit lebih baik sudah cukup bagi saya untuk merangsang energi pil penambah ki di tubuh saya. Selama periode ketika Shen Xiaoying ditangkap, kekuatan spiritual Linlong telah pulih sedikit setelah meminum pil penyembuhan. Karena itu, dia dapat mie energi tersebut. Tentu saja, dalam situasi di mana kekuatan spiritualnya belum pulih, menstimulasi energi tersebut secara paksa juga akan menguras tubuhnya. Oleh karena itu, dia masih perlu istirahat dan penyembuhan sekarang. Shen Xiaoying tidak menyadari hal ini. Dia terus bertanya, Saudara He sepertinya baru saja mengirim orang untuk menangkapmu. Apakah mereka tidak menemukanmu? Linlong tersenyum dan berkata, Kedua orang itu memang menemukan rumah tempat kamu dan aku bersembunyi. Namun, pada saat itu, beberapa papan kayu jatuh di atas kepalaku dan menguburku. Kedua orang itu terlalu malas untuk melihat lebih dekat. Dan tidak menemukanku, jadi aku melarikan diri. Jantung Linlong berdebar saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Jika keduanya tidak bermalas-malasan, dia pasti sudah ditangkap oleh Saudara He dan yang lainnya. Dan jika dia ditangkap oleh Saudara He dan yang lainnya, pada dasarnya mustahil bagi Wu Anguo untuk menyelamatkan mereka sendirian. Jika itu masalahnya, maka aku sungguh beruntung. Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dadanya. Baiklah, Xiao Ying, aku juga perlu bermeditasi dan menyembuhkan lukaku, kata Linlong. N, jawab Shen Xiao Ying dengan patuh. Adapun Linlong, dia sudah duduk di tanah, bermeditasi untuk mengobati lukanya. Shen Xiao Ying sebenarnya punya pertanyaan lain, dan itulah yang terjadi pada lingkaran sihir Rize di Menara Batu. Apakah harta karun itu telah muncul, atau apakah ada jalan menuju harta karun itu? Tapi melihat Linlong seperti ini, dia tidak bertanya lagi. Enam jam kemudian, Linlong membuka matanya. Saat ini, dia terlihat jauh lebih santai. Hal ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa kerusakan pada kehendak ilahi miliknya telah sedikit diperbaiki. Melihat ini, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan kegembiraannya. Kakak Lin, apakah lukamu sudah sembuh? Sebagian sembuh. Linlong mengangguk. Alasan mengapa Linlong pulih begitu cepat adalah secara alami karena obat penyembuhan khususnya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pulih secepat itu. Shen Xiao Ying tidak mengetahui hal ini, jadi dia hanya mengangguk dan tidak terkejut. Linlong hendak memeriksa kondisi Wu Anguo, tapi Wu Anguo sudah membuka pintu dan berjalan keluar. Saudara Anguo, apa kabar? Linlong memandang Wu Anguo dan tersenyum. Aku jauh lebih baik. Mengaktifkan skill rahasia tidak lagi menjadi masalah. Wu Anguo tersenyum. Saudara Anguo, sebaiknya jangan terlalu sering mengaktifkan skill rahasia, Linlong segera berkata. Semakin banyak skill rahasia yang digunakan, semakin besar efek sampingnya pada tubuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan meminum obat penyembuh. Tidak masalah bagi Linlong untuk memiliki teknik tubuh, tapi dia harus berhati-hati jika menyangkut orang seperti Wu Anguo. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan lumpuh seumur hidup. Tidak peduli seberapa kuat obatnya, obat itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Saudara Lin, ini hanya masalah kecil. Wu Anguo tidak peduli. Tentu saja, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia peduli. Di dalam sini, dia tidak akan menjadi tandingan Wu Jinyu dan yang lainnya jika dia tidak menggunakan keterampilan rahasia sementara lukanya belum pulih sepenuhnya. Saudara Lin, ayo cepat ke Menara Batu dan lihat bagaimana kinerja lingkaran sihir Rise, kata Wu Anguo. Baiklah, Linlong mengangguk. Kemudian, mereka bertiga langsung menuju ke arah Menara Batu. Mereka bertiga secara alami berhati-hati sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat Menara Batu. Saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di atas Menara Batu. Melihat ke Menara Batu, mereka dapat melihat bahwa jelas ada lebih banyak cahaya di Menara Batu tersebut. Dulu lampunya enam, sekarang delapan. Tidak hanya itu, Runic Arise lebih sering muncul, dan waktu tinggalnya juga lebih lama. Namun selain itu, tidak ada kelainan lain. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, mereka bertiga bersembunyi di sebuah rumah kayu. Tempat ini paling jauh dari Menara Batu, namun memiliki pemandangan yang luas. Dari sini, mereka bisa melihat sudah banyak orang berkumpul di alun-alun di bawah Menara Batu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mereka lihat di aula besar. Ada yang memandangi puncak Menara Batu, ada yang tenggelam dalam pikirannya, ada yang berkumpul untuk berdiskusi, bahkan ada yang berjalan menuju puncak Menara Batu. Orang-orang Linlongfa juga mencoba mengaktifkan lingkaran sihir raksasa di puncak Menara, tetapi mereka tidak mendapat serangan balik seperti yang dialami, dan tidak terjadi sesuatu yang tidak normal. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi lingkaran sihir Rise, mereka yang mencoba mengaktifkannya hanya bisa berjalan tanpa daya. Wu Jinyu dan tiga lainnya juga sepertinya sedang mengamati lingkaran sihir Rise. Namun, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melihat-lihat, bahkan terkadang berjalan-jalan. Rupanya, mereka ingin menemukan Wu Anguo. Kakak Lin, apa yang terjadi? Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong. Mereka sama sekali tidak memahami lingkaran sihir Rise. Linlong langsung berkata. Itu juga karena mereka tidak memicu reaksi apapun dari lingkaran sihir Rise. Wu Anguo mau tidak mau bertanya, Saudara Lin, mungkinkah kamu juga seorang master rahasia? Aku hanya tahu sedikit. Linlong tidak bisa menahan senyum. Wu Anguo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya juga memiliki pemahaman tentang Rune. Sayangnya saya tidak bisa naik sekarang. Alangkah baiknya jika saya bisa naik dan melihat lebih dekat. Linlong tersenyum dan berkata, Saudara Anguo, jangan khawatir. Melihat perkembangan lingkaran sihir Rise, hal lain akan segera terjadi. Tentu saja. Wu Anguo mengangguk. Mereka bertiga terus mengamati, namun yang tidak mereka duga adalah seiring berjalannya waktu, tetap tidak ada perubahan di puncak menara batu. Masih hanya ada delapan sinar cahaya, dan frekuensi serta waktu kemunculan lingkaran sihir Rise tidak berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Linlong tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, mungkinkah itu benar-benar seperti yang kupikirkan? Wu Anguo mau tidak mau bertanya, Saudara Lin, menurut Anda apa alasannya? Saya merasa kemungkinan besar setiap kematian akan menyebabkan sinar cahaya tambahan muncul di puncak menara. Hanya ketika jumlah orang yang meninggal mencukupi, lingkaran sihir Rise akan berkembang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Kata Linlong. Itu memang suatu kemungkinan. Mata Wu Anguo tidak bisa tidak berbinar ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Kakak Lin, bagaimana kamu mengetahuinya? Shen Xiaoying bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir, Linlong tersenyum. Dia secara alami tidak menebaknya, tetapi berdasarkan pengalamannya dan apa yang baru saja dia lihat. Namun, dia tentu saja tidak akan memberitahu alasan Shen Xiaoying dan Wu Anguo. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajah Linlong. Dia memandang Wu Anguo dan Shen Xiaoying dan berkata, Sekarang, kita mungkin dapat memverifikasi apakah tebakan saya benar. Ya, apa maksudmu? Wu Anguo mau tidak mau bertanya. Apakah kamu melihat dua orang itu? Linlong menunjuk ke suatu tempat tidak jauh ke kiri. Mata Wu Anguo tanpa sadar menyipit saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Linlong. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kedua orang itu tak lain adalah kelompok lihan yang mengejarnya tadi. Salah satunya adalah lihan, yang sangat dikenal Linlong. Saudara Lin, maksudmu kita harus pergi dan membunuh mereka berdua untuk melihat apakah ada perubahan pada lingkaran sihir Risei? Wu Anguo bertanya. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Wu Anguo langsung setuju. Xiaoying, bersembunyi di sini. Kami akan pergi dan membunuh mereka berdua. Kami akan segera kembali. Linlong berkata pada Sen Xiaoying. Oke, Sen Xiaoying mengangguk dengan patuh. Ingat, apapun yang terjadi pada kita, jangan tinggalkan tempat ini. Linlong mengingatkannya lagi. Linlong mengatakan ini hanya karena dia takut akan terjadi kecelakaan. Dengan kekuatannya dan Wu Anguo, sangat kecil kemungkinan hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Alasan mengapa dia meminta Wu Anguo untuk ikut serta adalah karena dia ingin menjatuhkan Lihan dan Lizzie sesegera mungkin. Bagaimanapun, kelompok Wu Jinyu tidak jauh dari sana. Jika mereka terlalu lambat, akan merepotkan jika kelompok Wu Jinyu berhasil menyusul mereka. Segera, keduanya bergerak menuju Lihan dan Lizzie. Begitu mereka pergi, mereka melihat Lizzie dan Lizzie berjalan dari sisi lain. Mengetahui bahwa akan sulit bagi mereka untuk menjatuhkan Lihan dan Lizzie setelah Lizzie dan Lizzie datang, mereka saling memandang dan mempercepat langkah mereka. Segera, Linlong muncul di depan Lihan dan Lizzie. Saat ini, mereka kebetulan berada di belakang sebuah rumah kayu, jadi Lizzie dan Lizzie serta yang lainnya di alun-alun tidak melihat apa yang terjadi. Linli, mata Lihan berbinar begitu dia melihat Linlong. Sangat mudah untuk mencari tinggi dan rendah, hanya untuk menemukan apa yang Anda cari. Kemudian, setelah memastikan bahwa orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya adalah Linlong, Lihan tertawa. Menurutnya, keduanya pasti mampu mengalahkan Linlong. Bagaimanapun juga, orang di sampingnya adalah prajurit level 2 dari keluarga Li.